Tanah pedulikan Yum-Yong yang keheranan dengan keadaan rumahnya, Mirio malah semakin panik ketika melihat keadaan kakaknya. Oh, tidak. Dia jadi semakin parah dari semenjak aku meninggalkan rumah. Kakak, kumohon buka matamu. Yum-Yong sendiri yang mengikuti dari belakang sontak berpikir. Di sini dingin sekali, bahkan hampir membeku sepenuhnya. Ini lebih buruk dari yang kukira. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong mengatakan, Mirio, dengarkan baik-baik. Aku tak bisa menjamin nyawa kakakmu. Kakakmu dari tadi menggunakan energi bawaan lahirnya untuk menghalangi dinginnya. Tapi, dia sudah mencapai batasnya. Saat pertahanan terakhirnya, dia menghilangkan kesedaraannya dan memfokuskan seluruh energinya pada nadinya. Tentu saja perkataan Yum-Yong membuat Mirio terkejut dan semakin kalut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa tak ada cara untuk menyelamatkannya? Namun, di saat Mirio berderai air mata menangisi kondisi kakaknya, tiba-tiba saja Yum-Yong mengatakan, ada caranya, kita harus mengusir rasa dingin dari tubuhnya secara manual. Tapi, selama proses ini, kakakmu mungkin tak akan bertahan, atau mungkin akan dilahap kedinginan. Kamu harus memutuskan, apakah kita cari cara lain, atau apakah kamu mau percayaiku dan mau memicarakanku mencoba metodeku? Mendengar hal itu, seketika itu juga, Mirio tertentu diam. Yang membuat Yum-Yong berpikir, Aku ingin membantu kalau aku yakin bisa, tapi aku tak bisa meresikokan nyawa keluarganya seorang teman di situ tergenting ini. Pilihannya ada pada Mirio. Kemudian, setelah terdiam sebentar, Mirio menggigit bibir bawahnya mengatakan, kita sudah sejauh ini karena kita tak punya pilihan lain. Aku tak bisa pasrah tanpa mau coba apapun. Ini pasti berbahaya untukmu juga. Tapi kumohon padamu, Yum-Yong, tolong selamatkan kakakku. Menurut keputusannya, Yum-Yong pun segera bersiap untuk menggunakan metodenya. Namun, tangis Mirio seketika terhenti, bahkan berubah menjadi tetapan yang meragukan ketika mengetahui metodenya yang mengharuskannya membuka sedikit pakaian kakaknya. Hei, apa kita harus benar-benar melarbuat sejauh ini? Ini terlalu memalukan. Tentu saja, tetapan Mirio padanya membuat Yum-Yong merasa malu. Meskipun begitu, ia segera memulai metodenya. Ya, pakaiannya tak boleh sampai menghalangi pengeluaran energi ini. Beneran kok gini? Lebih baik malu sebentar daripada mati ya kan? Baiklah, ayo mulai. Dengan begitu, Yum-Yong pun duduk bersilah di samping kakak Mirio, lalu menyutuh dahinya sempat berpikir. Seraplah, kening, piltrum, jantung, paru-paru, kedua lengan, kedua kaki, dan pilut bagian bawah. Kita akan mengusir dinginnya di semen meridian ini satu persatu. Bagus, rasa dingin dari di keningnya sudah hilang. Sejauh ini, aku masih bertahan. Sekarang, mari pindah ke uh, ada gunung kembar. Eh, tidak, aku harus fokus. Siah, aku tidak peduli. Saat sudah mulai, kita tidak bisa berhenti. Kenyal, dinginnya menahanku sampai melonjak tak terkenali. Dinginnya takkan bau murah ini ya. Beberapa menit kemudian, Mirio tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika melihat tangan Yum-Yong yang hampir memboku sampai ke baunya. Yum-Yong, apa kau baik-baik saja? Yum-Yong mengalah nafasnya membalas. Uh, aku baik-baik saja untuk sekarang. Pada saat itu, Yum-Yong mengatur nafasnya sebentar sembari berpikir. Aku berhasil mengeluarkan energinnya dari enam meridian di tubuh bagian atas. Tapi, aku sudah mencapai batas dingin apa tubuhku bisa menahannya. Jika aku mengeluarkan lebih banyak dari ini, aku akan mati membeku duluan. Sial, andai ini racun, pastinya akan lebih mudah. Tunggu, racun? Kau dipikir-pikir? Kaket I-Jong dari Madison King pernah berkata tentang mengapa eksil pasti akan diberubah mani racun. Dia bilang, obat dan racun itu pada dasarnya satu dan sama. Hanya ketika kepekatan dan kuantitasnya melebihi batas manusialah obat mani di racun. Bahkan energi yang penting untuk hidup. Seperti dari Piedragon Poison dan Ten Thousand Year Fire Carp, jika melebihi batas ketahanan manusia akan menjadi Pied Poison. Jadi, rasa dingin yang sangat amat kuat yang sepertinya membukukan tulang bisa dianggap sebagai racun dingin. Aku tak coba. Poison Vital. Radiance Energy. Itu bereaksi. Kedinginannya menahan dengan kuat setelah dikeluarkan berkali-kali. Tetapi, karena sekarang ini menganggap rasa dinginnya sebagai racun, itu hanya akan terisi dan tak akan mengancam. Lahaplah. Beberapa saat kemudian, di saat Yum-Yung fokus melahap semua racun dinginnya, kesadaran kakak Miryo perlahan-lahan kembali di mana ia merasa hangat dan rasa dinginnya di tubuhnya menghilang. Namun, di saat ia begitu penasaran dengan apa yang terjadi, kakaknya sontok dikejutkan ketika menyadari jika pakaiannya terbuka dan ada seorang pria muda yang menyentuh tubuhnya tanpa selai benang pun. Masih pun begitu, perhatiannya langsung teralihkan ketika Miryo berteriak histeris. Miryo, apa tersungguh kamu, Miryo? Bersama dengan air matanya yang mulai mengalir. Seketika itu juga, Miryo melompatkan langsung memeluknya. Kakak! Di saat kemudian, setelah menjelaskan apa yang terjadi, kakak Miryo pun bisa mengerti jika pemuda di depannya adalah orang yang menyelamatkannya. Masih pun begitu, Miryo sendiri yang merasa heran bertanya, Iya kak, ngomong-ngomong, Yum-Yong, kamu, mau sampai kapan kamu menyentuhnya terus? Oi! Tentu saja, hal itu membuat kakaknya merasa canggung. Aku, nggak apa-apa kok. Ya, dia tampaknya sedang fokus, berikan saja dia sampai dia bangun. Pada saat itu, tanpa tahu jika kakak Miryo sudah tersadar, Yum-Yong yang sedang fokus dengan motodenya berpikir. Ini seperti eliksir, bisa melampaui batas tubuh untuk menerima ki-inti luar biasa. Jika dibiarkan saja, itu akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi, ini kesempatan yang bagus untuk menyerap seluruh energi dinginnya dan berusaha melancarkan sistem meridian yang tersumbat. Sekarang saja, salah satu meridianku sudah terisi, Ki. Berapa banyak meridian yang akan terisi jika kakak serap seluruh energi dinginnya ya? Ah, empat meridian. Ini luar bayanganku. Aku telah memperoleh hampir empat kali lipat Ki yang awalnya kupunya. Sayangnya, pencapaian tercepatku telah berkurang. Tapi ya, apa boleh buat? Aku harus mengatasinya dengan menggunakan racun untuk memenambahkannya lagi. Tepas labar pikir seperti itu, Yum-Yong pun tersadar jika kakaknya Miryo dan Miryo sendiri tengah menatapnya. Yang tentu saja membuatnya merasa canggung. Oh, anu, ahaha, aku, ahaha, ahaha. Di saat Yum-Yong merasa begitu canggung hingga langsung menerik kembali tangannya, kakak Miryo yang merasa begitu lucu tertawa mengatakan, ahaha, tak apa, tidak perlu gugup begitu. Miryo sudah menjelaskan semuanya. Aku benar-benar tak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih sepenuhnya. Yum-Yong pun tersenyum membalas, ahaha, sebagai sang lorud muda, sudah sewajarnya aku mengurus wargaku. Namun, tepas lah Yum-Yong mengatakan itu, tiba-tiba saja seorang pria parubaya yang merupakan ayah Miryo dan kakaknya memasuki kamarnya. Miryo, apa kamu baik-baik saja? Tentunya, kedatangan ayahnya sontak membuat mereka bertiga terkejut. Ditambah lagi, ayahnya tak bisa menahan emosinya ketika melihat pakaian putrinya yang terbuka di depan seorang pria asing. Apa? Berengsek! Apa yang kau lakukan kepada putri-putriku? Beberapa saat kemudian, setelah Miryo menjelaskan semuanya, ayahnya pun berlutut di depan Yum-Yong sembari mengatakan, Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya tak tahu Anda menyelamatkan putri saya dan malah berisikap pasar pada Anda. Setidak menyadari Anda aman adalah sang lorud muda dan membuat kesalahan besar. Melihat tingkan yang seperti itu, Yum-Yong pun yang merasa tidak nyaman membalas, Ah, tak apa-apa. Siapapun pasti biasalah memahami situasinya. Sembari bersuju di depannya, ayah Miryo menangis menimpali. Meskipun saya berterima kasih selama satu sekalipun, itu akan cukup. Sekarang, putri saya tak akan mati sebelum saya. Saya tinggal di sini setelah bertemu istri saya yang merupakan kakuta keluarga tang selagi menjalankan guild di perdagangan. Istri saya juga menjelaskan terminal pens dan meninggal dunia. Saya menghabiskan seluruh tabungan saya untuk mencari obat penawar putri saya. Tapi, itu semua tak membuhakan hasil. Saya tak bisa menunjukkan bertepak terima kasihnya saya terhadap Lord Muda yang berturun tangan. Mulai saat ini, kapanpun Lord Muda memanggil, saya akan datang secepatnya untuk tugas apapun. Mendengar semua hal itu, Yum-Yong penuh apanya untuk berdiri sempari mengatakan, itu sudah seberapa? Aku cuma lakukan apa yang seharusnya, tapi, untuk serikat dagang dalam tempatnya cukup sehususnya. Ayah Miryo peminyak air matanya membalas, semenjak keluarga tang mundur dan aliansi Black Death mengambil Ali. Kami jarang pergi ke luar kota. Yum-Yong menimpali, ah begitu, kita bicarakan ini nanti lagi. Kalau begitu, aku mau pamit pulang dulu. Namun, baru saja Yum-Yong akan melangkah pergi. Dia dikejutkan ketika mendengar Miryo bertanya, Yum-Yong, kamu akan pulang secepat ini? Agak mengecewakan sih, tapi bahkan belum berterima kasih dengan benar padamu. Seketika itu juga, perhatian Yum-Yong telah tuju pada kakak Miryo yang tampak begitu cantik dan mengesankan, bahkan begitu mempesona ketika mengatakan, Sekali lagi, aku berterima kasih kepada lorat muda karena telah menyelamatkan nyawaku. Kelurga aku dan aku tak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Meski sempat terdiam sebentar di sana karena begitu terpesona dengan kecantikan kakak Miryo, Yum-Yong segera melabahkan tangannya dan melalui pergi dari sana. Lalu, sempat melihat kepergiannya, kakak Miryo yang juga tak bisa melepasan pandangannya dari Yum-Yong bertanya, Hei, Miryo, apa sang lorat muda baik-baik saja? Miryo membalas, Eh, kenapa tiba-tiba nanya begitu? Kakaknya menimpali, dia tampak agak bingung, mungkin ada sesuatu yang salah terjadi saat dia mengobati terminal Pensku. Mendengar hal itu, Miryo yang menjadi sesuatu pun tersenyum lebar mengatakan, Kenapa? Apakah kakak sedih melihatnya pergi? Tentu saja, pertanyaan Miryo membatalkannya tersentak panik. Eh, eh, apa? Bukan, enggak, bukan begitu. Apa yang kamu bicarakan? Apa, apakah terlalu jelas? Miryo membalas, bukan terlalu lagi, tapi jelas banget. Seketika itu juga, kakaknya menutupi wajahnya terkena merasa malu, yang buat Miryo menapuk pundaknya melanjutkan. Itu reaksi yang wajar, sungguh. Bahkan jika bukan kakak, siapun reaksinya pasti sama begitu. Jangan khawatir, kak. Aku tak pernah melihat ada seorang yang lebih cantik darimu. Dia juga pasti tahu perasaan itu, kak. Tentu saja, Miryo mengatakan itu bukan tanpa alasan. Karena, meski Yume-yong tidak mengatakannya, dia bisa tahu ketika melihat efeksinya saat memendang kakaknya. Sementara itu, Yume-yong sendiri di jalannya berpikir, keluarga ya, apa aku bisa menikah dengannya? memiliki satu orang putra, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kemudian melihatnya menikah dan menenggendong cucunya, hingga akhirnya menikmati masa tua bersama. Ah, aku bahkan membayangkan sampai sana. Siapa sangka, jantungku akan terasa berdebar saat memandang seorang wanita. Seperti nikah kehidupan yang normal. Kuharap, akan ada hari di mana aku bisa berkunjung kembali ke sana. Jika ada masalah, apakah aliansi Black Death lagi? Aliansi Black Death dan ketua mereka, Yugi Iljun. Meski mereka tidak menjadi penyebab utama jatuhnya keluar gata, seperti yang perselian Demon Lord. Antek-antek mereka yang mengganggu kompetisi itu pastinya menyebalkan. Dita satu semua, selama mereka berada di situan, suatu hari pasti akan ada percekcokan yang tak dapat dicagah. Kita beralih ke wilayah aliansi Black Death di luar penyisi situan, di mana pemimpin sekte Transforming Heart, Yosuryon tamak kusar dengan kabar yang dilaporkan bawahannya. Jadi, akhir-akhir ini kekuatannya keluar gata sedang berkembang sangat besar. Hah, apa itu saja? Meski pemimpin aliansi mengatakan, apapun yang terjadi pada orang-orang itu bukanlah urusannya dan ketua Ayob Injim beringatkanku bahwa perintahnya ketua adalah mutlak. Jadi lebih baik tetap tenang sampai amarahnya meradah. Semuanya tak masuk akal bagiku. Dasar, para panjang kebajikan pengecut. Sang kepala keluarga yang baru dan juga sang lurut muda katanya sudah atau hampir di tingkat Payril. Tapi semua orang malah mengatakan untuk tidiam saja dan menunggu. Di kondisiku yang saat ini, aku bahkan tak bisa berpikir untuk membalaskan dendam makin aku tak bisa melakukan apa-apa. Tunggu. Jika aku tak bisa bergerak, aku bisa mempatkan pertemuan si Chuan karena pembuatan aliansi mengundang mereka. Benar. Pertemuan si Chuan. Ketua, aku benar-benar tak mau diam saja. Bahkan sekarang saat aku membuntuk mataku, aku merasa aku bisa mendengar sang kepala meminta membalas dendam. Kecuali, aku habis seluruh keluar gantang, amar aku tak akan meradah. Saking tak bisa menahan amarannya, Yol Suryon bahkan membunuh bawahannya yang mendaporkan kabar padanya sembari berpikir. Kau bisa nantikan Lord Muda keluar gantang, panggung senang dipasangkan hanya untukmu. Malam hari itu, di salah satu rumah yang berada di wilayah keluar gantang, terlihat Elder Myongsin yang tengah duduk semeja dengan kepondakannya Tang Ji Hyuk, mantan Poison King dan juga kemenakannya Tang Mon Chan. Tentu saja mereka duduk bersama bukan tanpa alasan dimana Tang Ji Hyuk yang merah cemas mengatakan Pahaman, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap hal ini karena Tang Ji Hyuk sang Poison Pinik menjadi kepala keluarga posisi kita telah menurun. Elder Myongsin yang merasa kesal membalas Kenapa kau menanyakan ini kepada aku? Kalau diperhatikan itu semua karena mu dan ayahmu. Menengar perkataannya, Tang Ji Hyuk yang tak menduga jika responnya akan seperti itu pun sontak terkejut. Kenapa Pahaman menggit hal itu sekarang? Meskipun begitu, Elder Myongsin yang sudah tanjul kesal menekankan. Mon Chan, kau lah masalahnya. Kau bahkan tidak bisa mengirakan kekuatan lawanmu dan terus menumbuhkan kedengkian. Kau mengajakkan sesuatu yang telah kubangun seumur hidupku. Seketika itu juga, Mon Chan terdiam menahan amarannya sembari berpikir. kakek tua menjijikan. Ia bahkan tak bisa menghadapi kepala keluar gata. Ini semua gara-gara orang itu. Aku pasti akan menyembuhkan lenganku dan membalas dendamku, Tang Ji Hyuk. Di saat Mon Chan terdiam seperti itu, ayahnya Tang Ji Hyuk bertanya, Paman berencana melakukan apa sekarang? Seperti para Elder lainnya, untuk hanya bertahan kekuatan saja, kita kesulitan. Elder Myong Sin pun mengempalkan tangannya membalas. Aku tahu itu, kita akan meninggalkan keluarga. Kesokan harinya, Yumyong terlihat tanggah mengunjungi ruang penyimpanan racun. Tempat di mana keluarga Tang menyimpan racun-racun paling mematikan dan 10 racun keluarga Tang. Dulunya, tempat ini dikelola oleh Elder ketiga, tapi setelahnya tempat ini diberikan kepada Yumyong dan taulah Steel and Poison karena kelalaian. Tentu saja, kunjungan Yumyong di sana langsung disambut oleh penjaga di sana. Namun, sebelum Yumyong memasuki ruang penyimpanan racunnya, seorang pendekar dari Bongwi Brigade yang mendampinginya menjelaskan, Tuhan muda, sebelum Anda masuk, ambillah ini. Benda ini disebut Anti-Poison Beat yang akan menghalangi udara racun yang tersebar di dalam ruangan penyimpanan. Asalkan Anda masukkan ke dalam mulut Anda, sebagian besar racun tak akan menyerang Anda. Tentu saja, Yumyong yang merasa jijik langsung menolaknya, yang membuat pendekar itu bertanya ke Herana. Apa? Kenapa Anda menolaknya? Yumyong mengatakan, kau bilang aku harus meletakkannya di mulutku, bukan? Sudah ada banyak yang menggunakan itu termasuk sang elder ketiga, kan? Pendekar itu membalas, kami bersihkannya setiap hari setelah digunakan, kok? Jadi, Anda tidak perlu menahat cemas. Meskipun Anda kebal terhadap semua racun, Anda harus tetap menggunakannya. Ayolah, ini demi keamanan Anda, Tuhan Muda. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Yumyong merasa kesal, hingga ia pun memukul kepalanya, lalu melangkah masuk meninggalkannya begitu saja. Kini, di dalam ruangan penyimpanan racunnya, Yumyong pun bisa melihat jika tempat itu diurus dengan baik, hingga ia bertanya-tanya, apakah karena ini adalah tempat dimasuk racun keluarga disimpan? Meski begitu, Yumyong segera menyadari alasan kenapa pendekar tadi meracun mas sebelum membiarkannya masuk, dimana udara disana begitu beracun. Hingga seniman belah diri biasa, pasti akan langsung tewas tanpa anti-poison bed tadi. Ditambah lagi, meskipun Kim miliknya telah melemah karena teknik hidden veins, konfentrasi udara beracun disini jelas berbeda. Tentu saja, baginya yang sudah menguasai teknik poison control, udara disana bagaikan area yang bersih. Bahkan Yumyong sudah bisa merasakan jika Kim miliknya sudah bertambah hanya dengan bernapas saja. Sayangnya, hal itu masih belum bisa memuaskannya karena tidak cukup untuk menggunakan seni belah dirinya sampai sepenuhnya. Hingga Yumyong pun merasa, jika tampaknya, ia harus makan sumsi sebuah racun yang sebanding dengan 10 racun keluarga tang. Namun, berdasarkan peraturan keluarga, ia tak boleh menggunakan 10 racun keluarga untuk permakaian pribadi. Ia membuat Yumyong merasa dilema. Jika saja resepnya masih ada, ia bisa meminta Ijen untuk membuatnya. Di tengah rasa dilemanya, tiba-tiba saja Yumyong merasakan sebuah perasaan yang aneh yang buatnya langsung mengejamkan indera penglihatannya. Seketika itu juga, Yumyong menyadari jika aliran udaranya terdistorsi hanya di area itu. Seolah seperti sebuah formasi, Yumyong yang penasaran pun mendekatinya sempur bergumam. Apa ada sebuah formasi di dalam ruang penyimpanan keluarga tang? Sepertinya ini bukan formasi dari keluarga Jaega. Aku harus memeliksanya. Dengan niatan seperti itu, Yumyong pun membelah formasinya hingga ini dibuat kebingungan ketika melihat ada sebuah jalan di balik formasinya. Masih pun begitu, rasa penasarannya membuat Yumyong menulis jalan tersebut sembari berpikir. Ada jimat yang isinya tertulis, terlarang, dan tersegal. Ini bukan formasi keluarga Jaega. Ini formasi Sorcerer. Sorcerer kah? Masterku di kehidupan yang lalu memiliki koneksi dengan beberapa Sorcerer. Sama seperti Masterku yang terobrasi dengan pada. Mereka terobsesi dengan sihir dan utamanya, mereka bertujuan untuk melampaui batas manusia dan menjadi imortal. Aku ingat pernah dipaksa masuk ke dalam formasi yang dibuat oleh Sorcerer sebagai bagian terlatihanku. Di tempat yang dipenuhi dengan beast yang tadi ketahui. Tapi, Sorcerer biasanya tidak melibatkan diri mereka pada apapun di luar katil tarikan mereka. Kenapa ada sebuah formasi Sorcerer di dalam keluarga? Masterku pernah mengatakan, Sorcerer pada asarnya egois. Mereka hanya peduli terhadap makhluk-makhluk aneh dan kekekalan. Dan kenapa bisa Master membangun koneksi dengan mereka? Baginya itu tidaklah sulit. Dia kita hajar mereka setiap hari tanpa alasan yang jelas. Mereka lama-kelamaan akan memohon untuk memberi cara. Gua harap di keluarga Tang tak ada yang memiliki ide yang sama seperti Masterku. Pasti terdapat sesuatu di keluarga Tang yang mengikat ketetarikan seorang Sorcerer. Jika udara beracunnya tetap bocor, pada asal di segel ratusan jimat itu berarti di dalam sana terdapat sesuatu yang memiliki racun dengan jumlah sangat tinggi. Aku awalnya ingin menyalin resep 10 racun keluarga Tang. Tapi, ini lebih menarik. Ayo masuk. Di saat yang bersamaan dengan Yum-Yong yang berjalan lebih jauh, suatu yang tersegel dalam sana pun merasakan jika ada seorang telah masuk ke dalam segelan yang bukan Sang Sao Dules Guest. Hal itu pun membuat sesuatu bertanya-tanya. Sudah berapa lama waktu yang telah berlalu? Namun, hal itu telah lebih penting baginya. Karena yang terpenting baginya sekarang adalah kebebasan. Tak berselang lama, Yum-Yong pun tiba di ada terdalam, di mana ia bisa melihat sebuah benda dengan banyak segel. Ah, jadi, disini yang disimpannya ada salah satu 10 racun keluarga yang katanya telah lenyap. Tapi, bejana yang ditutupi jimat ini tampaknya mencurigakan. Memangnya, racun apa itu sampai disegak seperti ini? Yum-Yong yang penasaran pun mencoba untuk menyentuh bejananya. Namun, tiba-tiba saja tangannya terpentak yang membuat Yum-Yong berpikir. Tolakan dari sedaya utamanya cukup besar. Ini lebih sulit untuk dihancurkan daripada formasi pada biasanya. Tapi, jika aku fokus memotongnya itu persatu, itu akan jadi masalah. Aku akan memutus jimat yang di bejananya juga. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong pun mulai menghancurkan segelnya satu persatu. Hingga akhirnya ia bisa mendidakkan semua segelnya. Masih pun begitu, melihat waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan semua jimatnya, Yum-Yong pun merasa jika kaki miliknya jelaslah banyak berkurang karena teknik hidden points. Biasanya, ia pasti sudah menghabisi itu dalam satu serangan saja. Kemudian, karena Yum-Yong sudah menyengirikan semua jimatnya, udara beracunnya pun semakin menabah. Tetapi, itu bukanlah masalah baginya. Bahkan, ia malah menyukainya. Yang buatnya ingin seger melihat sesuatu apa yang ada dalam benjana itu. Lalu, bersamaan dengan Yum-Yong yang bukan tutup benjanaannya, satu yang berada dalam benjana itu bisa merasakan jika daya yang mengikatnya dengan jimat sudah hilang. hingga di saat ia melihat cahaya yang sudah lamat dilihatnya, sesuatu itu langsung melompat keluar, bahkan dengan mudah meredakan benjananya. Akhirnya, aku bebas. Wuhuuu! Tentu saja, redakan tersebut membuat Yum-Yong terkejut, hingga ia pun langsung melompat mundur untuk menghindari kejitanya. Ditambah lagi, belum sempat ia mencorna situasinya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang begitu geset mendekatinya, yang membuat Yum-Yong berniat harus menyerangnya lebih dulu. Namun, di saat Yum-Yong mengayunkan tangannya, sesuatu itu telah lebih dulu melilih tangannya sembari mengatakan, Oho! Reaksi yang cukup tajam. Aku menyukaimu. Sebahagia imbaan karena telah membahaskanku. Aku akan membunuhmu tanpa menyakitkanmu. Mendengar perkataannya, Yum-Yong yang penasaran pun bertanya ini tasnya, yang betul-betul itu menunjukkan wujudnya sembari mengatakan, Lancang sekali kau! Aku adalah punyak dari racun. Aku Sang True Venom Poison, Blue Horned Whitesnack. Kau pasti terkejut, kan? Kau juga mengesankan bisa menghalangi aliran racun dengan menutup titik aku puntur dalam sekejap. Tetapi, berapa lama kau bisa bertahan? Aku akan melelehkan lenganmu secara perlahan-lahan. Namun, meskipun awalnya Sang True Venom begitu menyumbungkan dirinya, tiba-tiba saja yang dibuat ketakutan ketika melihat Poison Demon Energy di dalam tubuh Yum-Yong. Energi ini? Energi? Poison Demon Energy? Kenapa kau memilikinya? Apa hubunganmu dengan Mo Yong-Gek? Sembari mencoki kelahirnya, Yum-Yong membalas, dia telah leluhurku. Sang True Venom yang semakin kesulitan pun menimpali. Tunggu, long trik Poison Demon Energimu. Jika ini terus berlanjut, aku akan musnah. Yum-Yong tersenyum menekankan, kenapa kau harus melakukannya? Kau berubah pikiran karena situasinya tidak menguntungkanmu ya? Aku akan menyerap semua racunmu sekarang. Melihat Yum-Yong yang benar-benar berniat untuk menghabisinya, Sang True Venom yang semangat menik pun mengatakan, Tunggu sebentar, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Benar, kesepakatan. Aku hanya mau terbiasa segal ini. Jika kau mengampuniku, aku akan menjadi spiritmu. Mendengar hal itu, Yum-Yong yang penasaran bertanya, kesepakatan? Spirit? Maksudmu? Sang True Venom menjelaskan, Benar, spirit, bukankah hal itu menguntungkan bagimu? Tidakkah kau bisa merasakan Kim meningkat dari posisi energi ku dan dalam tempo yang melebih yang sebelumnya? Sebagai sesosok spirit, aku bisa menyediakan posisi energi sekapanpun kau membutuhkannya. Bukankah lebih baik kau menggunakanku secara berkelanjutan dibandingkan menyerap semuanya sekarang? Mendengar hal itu, Yum-Yong pun terdiam berpikir. Benar, posisi energinya tidak bisa dibandingkan dengan yang tidak dimana di Poison Dragon ataupun Poison Dragon's Venom. Menyerapnya saja sudah melebihi kiku yang sebelumnya. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong mengatakan, Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak tertarik untuk mengampuni musuhku. Aku biasa saja mendapat racunnya dari tempat lain. Tentu saja, perkataan Yum-Yong semakin membuat Sang True Venom panik kelabakan hingga ia harus memohon dengan bertingkah imut. Kali ini saja, aku tidak pernah jarah dalam racun selama ratusan tahun. Hanya menatap dinding saja sebagai spirit. Aku tidak memiliki pilihan selain menghitung perintahmu. Tidak bisakah kamu mengikirkannya? Kepohon, biarkan aku hidup. Perkataannya pun membuat Yum-Yong kembali teringat dengan kehidupannya yang dulu dimana ia begitu kepesepian seorang diri. Hingga akhirnya, Yum-Yong mengubah pikirannya lalu mengatakan, Aku akan mempercayainya sekali ini saja. Tapi jika kau mencuma melakukan hal yang mencurigakan, aku akan langsung menghancurkanmu. Sang True Venom yang merasa lega membalas, Kau menerimanya kan? Baik, ini tidak akan terjadi. Yum-Yong melanjutkan, Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk menyedihkanmu sebagai spiritku? Aku tidak tahu mengenai teknik itu. Sang True Venom membalas, Tidak ada hal khusus yang perlu kau lakukan. Ini disebut dengan spiritual treat. Memegangnya akan mengikat spiritku kepada jiwamu. Itu berarti aku akan menjadi spiritmu. Tepat setelah Sang True Venom mengatakan itu, Yum-Yong pun menggang spiritual betritnya yang langsung berreaksi dengan tubuh dan jiwanya. Sementara itu, di luar ruang penyimpanan racunya, kedua penjaga di sana terlihat panik. Sudah cukup lama sejak Yum-Yong masuk dalam, tapi sampai kini ia belum keluar. Tuan muda, beliau tidak berada dalam masalah kan? Matilah kita! Kita harus memeriksa ke dalam. Apa? Tapi kita tidak selesnya masuk tanpa izin, bukan? Tenanglah, aku akan menggunakan intip poison bead. Kita bisa menerima hukumannya nanti. Kita tidak bisa membiarkan apapun yang terjadi kepada orang yang akan memimpin di luarga ini. Ah, ya sudah lah. Siapa yang bisa menghentikan kekeras kepaanmu itu? Namun, semua satu dari mereka masuk ke ruang penyimpanannya. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sesuatu. Eh, eh? Ada cahaya yang keluar dari ruang penyimpanan racun. Apa yang terjadi di dalam? Dan juga terang ini. Apa itu Tuan Muda? Tuan Muda? Apa Anda baik-baik saja? Eh, eh? Tuan Muda? Cahaya terang apa ini yang ada di sekitar Tuan Muda? Beberapa saat kemudian, setelah kebohan yang terjadi di sana, Yum-Yong yang kini berada di kamarnya berpikir, ini protection aura Dragon Scale. Tidak seperti protection aura biasanya. Ini terasa seperti cangkang luar yang nyata. Ini benar-benar terjadi karena aku menjadikan Blue Horn Whitesnake sebagai spiritku dan memenuhi semua petul bersemerdia. Sungguh, ini adalah keberuntungan yang terdapat dipercaya. Tapi mulai sekarang, aku harus mengendalikan outputnya. Semua perhatian dalam penjalan kemarin itu cukup merepotkan. Di saat Yum-Yong memberikan hal itu, Sang True Venom muncul di bundaknya yang mengatakan, Apa kau harus melakukannya? Apa kau harus berhati-hati dengan mereka yang ada di bawahmu? Bahkan, Mo Young biak terang-terangan mengungkapkan keberadaannya. Sembari menyentil jidatnya, Yum-Yong membalas, Bukankah sudah aku bilang agar jangan menunjukkan dirimu secara gegabah? Sang True Venom menimpali, Aduh, iya, jika aku tidak mengungkapkan rangku, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Selain itu, dengan aura di level itu, tak ada yang bisa akan berani untuk menyerangmu. Yum-Yong menegaskan, Iya, tapi ini terlalu mencolok. Kali ini, aku berniat untuk menjalani hidupan yang biasa-biasa saja. Mendengar hal itu, Sang True Venom yang menarik saya dan bertanya, Kali ini, kau bicara seakan-akan kau sudah pernah mati dan hidup kembali? Hah, omong-omong, apa kau kira itu mungkin? Maksudku, pasti ada alasan kenapa kau diberikan kekuatan seperti itu. Sama seperti masyaraku yang sebelumnya, dia dan luhurmu, Mo Young Gek. Mereka yang memiliki kekuatan seringkali memiliki takdir untuk yang dipenuhi. Yum-Yong menghala nafas dan membalas, Ah, bukankah waktu itu kau dipekerjakan sabis-habisan? Sang True Venom menimpali, Jangan dibahas, dia lebih kaku dibandingkan denganmu. Mempekerjakanku sampai wujung usia aku terlalu memanggil saman untuk menyegalku dalam sebuah bejana. Katanya, karena aku berbahaya. Mendengar hal itu, Yum-Yong pun terdiam menatapnya berpikir, Jadi itulah kenapa kau memiliki hubungan dengan saman. Dia adalah spirit high-ranking. Saman pasti akan mengidamkannya sebagai spirit mereka. Suatu keajaiban dia membantu leluhur dengan penyegelahannya. Apa mungkin leluhur itu orang yang sama seperti masarku? Omong-omong, pasti ada alasan kenapa aku terlahir seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan membangkitkan ingatan dari masa laluku? Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Aku tidak bisa memahaminya. Di saat Yum-Yong memirkan semua hal itu, tiba-tiba setia dikejutkan oleh penjaga di luar kamarnya yang langsung masuk ke ruangannya mengatakan, Permisi tuan muda, Anda harus keluar. Jalan utama diri sejuan menuju ke kediaman. Ada musuh. Sementara itu, di dalam utama yang dimaksudkan oleh penjaga tadi, terlihat Yun-Soo yang tergopoh-gopoh memopong seniornya, Pak Tae-Ho, yang nampak terluka cukup parah. Di depannya, ada pasukan anggota sektu nortodok yang dipimpin oleh seorang pria yang disebut Lord Mokyong Palace, Jang Tae-Chon, yang dengan sombongnya mengatakan, Mau kemana kalian terburu-buru orang-orang dari sektu nortodoks? Aku tidak tahu kenapa sektu nortodoks yang terkenal datang sampai sejauh ini. Tapi pastinya, kau tahu kalau Sichuan adalah tanah aliansi Black Death dan sektu nortodoks. Mendengar hal itu, Pak Tae-Ho pun berbisik pada Yun-Soo. Yun-Soo, aku akan menahan mereka di sini. Kau larilah. Tentu saja, Pak Tae-Ho langsung menolak hal itu. Bagaimana bisa Pak Tae-Ho menahan mereka dengan kondisinya yang seperti itu? Ditambah lagi pada saat itu, Yun-Soo berpikir, ratusan bajingan dari sektu nortodoks dan pemimpin mereka, Lord Mokyong Palace, Jang Tae-Chon, mustahil bagi senior yang terluka untuk menghadapi mereka. Melihat Pak Tae-Ho dan Yun-Soo yang tak menjawabnya, Pak Tae-Chon mengatakan, Sepertinya, kalian datang untuk meminta bantuan di keluarga Tang sama sektor ortodok. Tetapi, tidakkah kau tahu, Demon Lord telah mengusir juga dan keluarga Tang juga telah diisolasi? Hahaha. Jika aku menangkapmu dan menghadiahkanmu kepada Demon Lord, aku akan diberi imbalan advance martial art. Aku berniat untuk memberikanmu hidup-hidup. Jadi, bersiaplah untuk kehilangan satu ataupun dua lenganmu. Hahaha. Tepat setelah Pae-Chon mengatakan itu, Yum-Yong yang tiba di sana beberapa anggota Bangui Brigade langsung bertanya pada anggotanya yang memandunya ke sana. Siapakah dua orang yang menggunakan pakaian kuning itu? Pendekar yang memandunya membalas. Sepertinya, mereka pendekar dari Sekte Gongdong Tuan Muda? Yum-Yong menimpali. Lalu, sepertinya, mereka yang berada di depannya Pani Sekte Unortodoh. Kalau anggota Sekte Gongdong, sepertinya, mereka adalah tamu kita. Tentu saja, Yun-So yang menjadi di kedatangan mereka langsung terdiam berpikir. Selagam itu, mereka pandai kan keluar datang. Apa mereka datang untuk penyamatan kita? Tapi, apa hanya berempat? Mereka terlihat kuat. Tapi, jatuh-jatuh anggota Sekte Untuk Ortodoh disini. Di saat Yun-So berpikir seperti itu, Yum-Yong yang telah berjalan melewatinya mengatakan, orang yang kakau sepertinya sedang kritis. Jadi, silakan mundur dengan bawahanku. Tentu saja, perkataan Yum-Yong membuat Yun-So kebingungan. Namun, belum sempat ia mengatakan apapun, pendekarawan Jin telah membopong Pak Tae-Ho yang membuat Yun-So semakin kebingungan. Tunggu, tidakkah seharusnya kau membantu orang di depan itu alih-alih kami? Ada lebih di 200 pendekar penggejar kita lho. Kami menghargai bantuanmu. Tapi, sebelum Yun-So menyelesaikan kalimatnya, pendekarawan Jin tersenyum menyalahnya. Tidak perlu khawatir. Jika kau tidak percaya, lihat saja sendiri. Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Yun-So semakin terkejut. Meski begitu, melihat Yum-Yong yang begitu tenang mendekatinya. Pak Tae-Chon yang merasa aneh bertanya, Kau? Kau siapa sampai berani menghalangi jalanku? Seorang bawahan di dekatnya membalas, Tuhan, sepertinya dia orangnya. Orangnya kembali setelah menemenangkan kompetis keluarga Tang. Alih Tuhan muda dari keluarga Tang, mendengar hal itu, Pak Tae-Chon pun menyeringa yang menyelanjutkan. Oh, orang yang terlihat sangat lemah. Apakah serius berusaha untuk menghadapi kami? Kesombonganmu sangat tinggi ya. Mereka yang tetap tinggal karena rahmat Sang Master. Benar, ini waktunya untuk menumbangkanmu. karena Kau yang memperfokusi duluan, Master tidak akan menyalahkan kamu. Namun, belum sempat Pak Tae-Chon menyesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja ia terjatuh dari kudanya yang membuat semuanya disana terkejut kebingungan. Eh, Tuhan? Di tengah keterjatan sekaligus kebingungan mereka, Yum-Yong yang telah melamparkan jarum beracun ia tersenyum mengatakan, mendengar semua mongkosuang membuat Tengokugata. Ramat, Master, menumbangkan kami? Coba saja, mari lihat, kali ini aku akan menumbangkanmu. Saking terkejutnya dengan apa yang dilihatnya, beberapa dari mereka terbangong berkata, Palace Lord tewas? Kapan mereka melemparkan jarum beracunnya? Aku bahkan tak melihat mereka bergerak. Saat mereka bertanya-tanya tentang hal itu, Yum-Yong dengan coklat melemparkan jarum-jarum beracunnya. Namun, karena jarak mereka lumayan jauh, mereka pun tak bisa melihat apa yang dilemparkannya, hingga akhirnya, seperti gadari mereka pun terbunuh, karena jarum beracun itu menghujani mereka. Meskipun begitu, Yum-Yong sendiri malah merasa keheranan, dimana ia tidak menduga jika jarumnya akan se-efectif itu membunuh mereka, karena ia terburu-buru sehingga ia lupa mengoleskan racunnya. Sang trupenem yang menuruti rasa herannya pun memberitahunya. Tentu saja, jarumnya akan se-efectif itu karena racun miliknya telah meresak pada dalam jarumnya, dan hanya sedikit hal saja di dunia ini yang bisa bertahan dari racunnya. Di saat yang sama, Yun-Soy yang terkejut dengan apa yang dilihatnya berpikir. Bagaimana mungkin teknik stilt yang sangat terasa, apa dia yang mengalahkan 300 orang dari sekte Dark Moon Sword, seperti yang dikatakan senior? Lalu, pasukan harta ortodok yang tersisa yang juga tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat berkata, apa yang bersedikit telah saksikan? 100 prajurit mati dalam sekejap. Bukankah seharusnya keluarga Tang sedang dalam kemunduran? Aku tidak pernah mendengar monster sepertinya di antara mereka. Di tengah mental mereka yang mulai menciut, salah seorang senior mereka berteria. Jangan panik, danya sendirian, kecuali anak itu berada di fire room. Dia tidak memilih Kiki untuk menggunakan teknik itu lagi. Aku akan memimpin dan menaklukannya ikuti aku. Matilah kau! Udah! Meski awalnya senior itu begitu percaya diri karena Yum-Yong tak menghindari serangannya, dia dibuat terkejut ketika melihat Yum-Yong yang menangkan tapaknya dengan tangan kosong. Ditambah lagi, Yum-Yong menghancur ngerapaknya dengan mudah, menjadikannya berkeping-keping lalu mengontrolnya dengan teknik biliknya hingga kepingan itu buat terbangan di sekitarnya. Tentu saja, hal itu membuat pasukan untuk otodok yang tersisa terkejut panik. Mungkinkah apa yang mereka lihat itu adalah teknik yang legendaris keluar gata 10,000 have only flowered sayangnya, itulah kepanikan yang terakhir kali mereka rasakan dimana mereka semua dibebat habis oleh Yum-Yong yang menyerang balik mereka dengan tekniknya. Melihat Yum-Yong yang bisa menghabisi pasukan otodok yang mengejaran seorang diri, Yun-So yang tak bisa berkutik di sana terdiam berpikir. Kudengar teknik rahasia keluarga Tang hilang selain pasti Hippence Brilliance Demon tapi nampaknya itu hanyalah kesalahpahaman. Kekuatan keluarga Tang masih tetap menakjubkan seperti rencana senior. Jika mereka mengatasi aliansi Black Death kita bisa menghadapi kultus demonik. Saat Yun-So berpikir seperti itu, Yum-Yong yang telah meliraskan mereka semua meliriknya bertanya, Ah, apa kau masih di sini? Yun-So yang terperanjat membalas, Ah, saya hanya terpana oleh kehebatan Tuhan muda. Semberi melangkah pergi, Yum-Yong menimpali, Ah, begitu kah? Meribas lebih lanjut di rumah utama. Dengan begitu, Yun-So pun segera mengikutinya bersamaan dengan yang merasa jika pihaknya tak boleh menjadi keluarga Tang sebagai musuhnya setelah melihat apa yang dilakukannya pada pasukan otodok yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba di ruang tamu kediaman utama keluarga Tang, Yun-So pun menceritakan apa yang menimpanya di mana beberapa hari yang lalu di pinggiran Provinsi Sichuan ketika mereka beristirahat di sebuah penginapan, ada seorang pria yang mendatangi mereka mengatakan, Apakah makanannya cocok dengan ilidamu? Di tempat kecil, tapi aku sering mengunjunginya. Benar perkataannya, Yun-So yang cukup terkejut karena siapa sangka ada seorang di sebelah mereka yang bisa mendekatinya tanpa ia sadari tentu bertanyakan identitasnya. Namun, belum sempat pria itu menjawabnya, Pak Taeho yang sedari awal menetak tangannya menampak begitu tegang mengatakan, Apakah tidak mengenalinya, Yun-So? Dia dari keluarga Yu? Tentu saja, Yun-So yang mengejadarinya seorang terperanjat berpikir, Keluarga Yu? Mustahil, kami datang ke tempat penginapan terpanjil untuk menghindari konflik dengan aliansi Buntur Todok. Siapa sangka Lord Aliansi Black Death akan mengunjungi toko yang sekecil ini? Di tengah rasa terkejutnya, pria itu yang mana ternyata adalah Hyo Gil-Jun, pemimpin aliansi ortodok, membuka tudung kepalanya mengatakan, Maaf jika aku mengganggu makan kalian, jadi, apa yang membuat kalian datang ke sejuanku? Apakah kau memiliki urusan dengan aliansi Black Death? Sepertinya, kau sudah mencapai stakepire, ya? Mengirimkan orang sekali berdirimu, pasti menandakan bahwa ini serius, kan? Pak Taeho menetapnya membalas, kau tidak memiliki urusan dengan aliansi Black Death. Apakah kau sendirian? Aku tak melihat bawaanmu. Yogi Il-Jun menimpali, apa ini? Apakah kau kira kau bisa menang karena aku sendirian? Jika kau mau, aku bersedia untuk beradu pedang denganmu, Pak Taeho menekankan, aku berhasil selamat dua kali lebih darimu. Yogi Il-Jun yang meremehkannya membalas, jadi, apakah kau berharap aku akan memberi hormat kepadamu? Sembari meneluarkan Ki miliknya, Pak Taeho yang terpanjang emosi menimpali. Dalam pertarungan di stake viral, Ki yang terakamulasi itu penting. Bisakah kau bertahan dari Ki yang ku bangun dengan teknik dari sektaku? Melihat sikap seniornya yang seperti itu, Yunso yang keharianan berpikir, Hah? Tidak biasa, senior terlihat marah. Apa dia berencana untuk bertarung di sini? Namun, saat ia berpikir seperti itu, ia dan Pak Taeho dikejutkan ketika Yogi Il-Jun berkata, Oh iya, sombong sekali. King Cheng, Eimei, Monhua, aku sudah menghabisi mereka semua sedekade yang lalu. Satunya alasan kenapa saya terganggu selamat, yaitu karena lokasinya yang jauh dari situa. Jika kau bisa menerima kekalahan, ikuti aku, ada tempat di dekat Sidi yang cokong untuk latihan ringan. Tepat setelah mengatakan itu, Yogi Il-Jun pun melangkah pergi dari sana yang membuat Pak Taeho merasa tertantang hingga mengabaikan Yunso yang berusaha menahannya. Bagaimana bisa aku menerima ucapan seperti itu? Yang pentingkan aku akan kutunjukkan pada tukang pamer ini kalau Martial Ad melikami adalah yang terbaik di bawah surga. Dan begitulah, Pak Taeho berakhir bertarung melawan pemimpin alianci Black Dead. Memang berbeda dari apa yang Yum-Yung lihat sebelumnya, karena mereka yang mengejarnya datang setelah pertarungannya. Lalu, setelah Pak Taeho dan Yogi Il-Jun saling berhadapan, pertarungan mereka pun dimulai. Namun, meski Pak Taeho yang bergerak lebih dulu, Yogi Il-Jun bisa menahannya dengan mudah. Bahkan, ia berkata, teknik pedang yang cukup bagus. Apa ini skill yang kau asah menggunakan True Energy? Ide yang menarik menggunakan gemah True Energy untuk mematahkan kuatan lain. Tentu saja, perkataannya membuat Pak Taeho semakin emosi. Hingga pertarungannya pun semakin intens. Bahkan, Yun-Soh yang melihat terangnya dari jadak dekat tak bisa mengikuti pergerakan mereka dengan kedua matanya. Di sebuah momen, Yogi Il-Jun yang kembali memenahan serangannya berkata, Bukan ini saja kan? Keluar kanan lebih banyak lagi. Kamu menyemukan dirimu mengenai kimi milikmu, jadi seharusnya tidak berhenti di level ini kan? Pak Taeho pun mendengam perat pedangnya membalas. Baiklah, akan kutunjukkan padamu skill pamungkas dari sekte kami. Kekuatan sebenarnya dari Kars Demonstual Teknik. Namun, meski awalnya Pak Taeho berhasil membuat Yogi Il-Jun kualahan dengan tekniknya, tak butuh waktu lama baginya untuk bisa mengimbanginya. yang membuat Pak Taeho berpikir. Orang ini, dia sengaja menakis sebelum pedangnya mengenainya. Meskipun dia seorang pemimpin di realisi Black Death, dia mengujiku, seakan-akan ini bukanlah apa-apa. Baiklah, aku akan mengakhiri kesembunganmu di sini dengan teknik Curse Demon Sword Sacred Art. Melihatnya yang bersiap dengan tekniknya, Yogi Il-Jun menersenyum berkata, Aha, benar. Apa seperti itu caranya yang digunakan? Tepat setelah ia mengatakan itu, Pak Taeho pun melepaskan tekniknya yang membuat sebuah redakan cukup besar. Tentu saja, hal itu membuat Yunso terkejut karena siapa sangka seniornya bahkan menggunakan teknik Sacred Art dari Tekniker's Demon Sword. Masipun begitu, Pak Taehoi yang kini tertati setelah melepaskan tekniknya mengatakan, Apa kau lihat itu? Yunso? Senior ini mengalahkan banjeng keluarga Yu. Yunso membalas, Aku, aku melihatnya, senior. Tapi, kita harus segera pergi karena keributannya. Namun, belum sempat mereka berdua meranjak pergi dari sana. Mereka dibuat sontak-sontak kaget bersamaan. Ketika melihat Yogi Il-Jun muncul dari dalam asap perdakannya, sembari mengatakan, Ini teknik yang membutuhkan ketelitian melebihi perkiraanku. Seperti yang diduga dari Martial Art milik Sekte Gongdo, salah satu di sembilan Sekte, memperbanyak true energi melalui niatan, meskipun disebut sebagai Curse Demon Sword Teknik. Teknik ini sama saja dengan energi Martial Art yang kuat. Yunso yang sama sekali tak percaya dengan apa yang dilihatnya bertanya, Senior, itu jelas-jelas Curse Demon Sword Teknik, tapi itu bukan Chow Tiki. Bagaimana? Namun, belum sempat Pak Taiho membalasnya, Yogi Il-Jun telah lebih dulu melepaskan teknik tiruannya, sembari mengatakan, Kenapa kalian sangat terkejut begitu? Jika kau memahami prinsipnya, seharusnya kau tahu kalau membentuknya tidak membutuhkan demonik energi kan? Curse Demon Sword Teknik. Ah, bukan. Untuk menghargai asalnya, aku akan menyebutnya The Blessed True Art. Kini, setelah mendengar semua penjelasannya, Yun-Yong yang keren bertanya, jadi, Yogi Il-Jun dari aliansi Black Death menggunakan teknik seni berladiri Sekte Gongdo? Yunso melanjutkan, Sepertinya, memang penerapan dari teknik tersebut, walaupun energi yang dikumpulkan berbeda, cara yang digunakan tak digunakan lagi berdasarkan dari teknik Chris Demon Sword. Apalagi, kekuatan teknik terjadi itu jauh di melampaui teknik Chris Demon Sword, kalau bukan karena senior yang mengarahkan risahkan energinya untuk melindungiku. Sekarang ini, aku pasti tak akan berada di sini. Seketika itu juga, Yun-Yong yang masih belum mengerti tertunduk berpikir, Hmm, Taoise yang bernama Taeho itu pasti berada di Fire Hill. Siapa sangka dia bisa mengadaptasi seni berladiri yang belum pernah ada? Apa dia menguasai teknik tingkat tinggi semacam itu cuma dari sebuah duel? Di saat Yun-Yong memikirkan hal itu, Yun-So dengan seriusnya mengatakan, Tuhan muda, alasan senior dan aku tiba di keluarga Tang ini sederhana saja. Dengan rendah hati, kami ingin meminta kerjasama dalam pertempuran melawan sekte utama. Sekte heavenly demon, kelompok religi sekaligus pasukan bersenjata yang terletak di Sienjia. Dulu, pernah cukup kuat hingga mampu menyaingi seluruh paksi, termasuk sembilan sekte dan klan-klan dari lainnya. Bahkan sekarang pun, dengan banyaknya transformasi di dunia bela diri, sekte-sekte ortodoks tak mampu dengan mudah menantang mereka. Karena sekte ini bergerak di bawah satu perintah seorang ketua sekte. Di tengah hal tersebut, kemunculan putra dari ketua sekte, Yun-Jung-Hyuk, mulai merubah situasi yang ada. Yun-Jung-Hyuk terlahir dengan kecekapan bela diri dari tubuh yang melimbar tia yang menarik banyak perhatian dari para loyangis pribadi. Khawatir terjadi di perselisian paksi tadi sengaja yang mampu memecah belas sekte. Yun-Jung-Hyuk memimpin mengikutnya dan mendirikan He-Pon sebedian Demon. Ini kesempatan terakhir untuk membahas mengkutus Demon ini karena mereka masih belum memulihkan jumlah alih-Pon sebedian. Sebenarnya terakhir 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 terakhir. Namun dengan kecekapan belasih yang Tuhan muda tunjukkan Tuhan muda pasti bisa menghentikan berakan aliansi Black Death karena itu kami mohon dengan sungguh-sungguh tolong bantu hentikan berakan aliansi Black Death saat kami sedang membahas seminggu mendengar semua hal itu alih-alih memikirkannya dahulu Yum yang malah langsung menolaknya yang tentu membuat Yun terkejut bingung. Saat kemudian Yun So yang murung pun melaporkan penolakannya pada seniornya Pak Taeho yang telah mendapat perawatan yang cukup Senior aku ditolak Tuhan muda bilang ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri dan ia akan berkonsultasi dengan kepala keluarga bagaimana kalau kita tak bisa memujuknya senior apa kita akan menunggu dulu dan omong-omong sepertinya situasi keluarga tang jauh berbeda dari apa yang kita pikirkan saat kita kesini aku mengamati halaman kediaman keluarga tang papilion-papilion yang didirikan kecakapan seni berladiri para pendekar yang berlatih bahkan suasana diantara anggota keluarga tang semua itu juga berbeda dari jas-jas kalau mereka telah runtuh oleh pensebelian demon Pak Taeho membalas ya kita akan menunggu dulu aku juga melihatnya pasti ada sesuatu yang telah merevitalisasi keluarga tang entah bagaimana caranya kita harus membuat mereka memihak kita di tengah perbincangannya tiba-tiba saja pintu ruangnya terbuka dimana Yuri dan ayahnya datang menghampiri mereka punten kami datang untuk mengantar yang kedua masur taois nama saya Tang Guhyon yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di keluarga tang yang perintahkan kepala keluarga untuk membawa kalian berdua silahkan ikuti saya dengan begitu mereka berdua pun mengikuti Pak Guhyon hingga mereka diberdua sama sekali tapi samanan wajah terkejutnya ketika melihat keganggunan kepala keluarga tang yang mana adalah Bu Jihye aku sudah mendengar semuanya dari tuan muda kalian ingin meminta kerjasama untuk memalawan kotos demoni kan perkenalkan aku Tang Jihye kepala keluarga si Juanta di tengah rasa terkejutnya Pak Taeho terdiam berpikir aura ini dia ada di tingkat pantas saja semangat keluarga tang bangkit kecokapan seni belandiri tuan mudanya menelakjubkan dan sekarang kepala keluarganya juga ada dipunyai kekuatan tidak heran mereka tampak siap untuk mengambil kejayaan mereka saat Pak Taeho berpikir seperti itu Hyunso mengatakan itu benar sekti kami sedang saat membutuhkan bantuan karena ini tentang membasmi pasukan demoni sebagai perwakilan terjalan yang benar bukankah jadi suatu kewajiban kalian untuk membantu mempertimbangkan baik-baik keputusan anda mendengar hal itu Bu Jihye pun terdiam sebentar lalu bertanya Yumyong tadi kau menolak mereka kan apakah pikiran masih belum berubah Yumyong memenggelingkan kepalanya yang membuat Hyunso bertanya heran Tuhan muda kenapa jika kita tidak bisa menghentikan kutus demoni dunia mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan Yumyong menjelaskan aku mengerti ancaman kutus demoni tapi perkara aliansi Black Death dan Pak Sun Ortodoks itu dua hal yang berbeda dari yang aku ketahui aliansi Black Death tidak mengusing masyarakat si Cuan meskipun memang mereka menanggih uang keamanan mereka juga bekerja seperti paksi ortodoks dengan membahas para bandit dan juga membantu masyarakat karena situasinya seperti ini kami juga tak punya alasan kebenaran untuk menyerang mereka duluan dan tadi kau bilang perwakilan kejalan yang benar kan saat aliansi Black Death menggulingkan paksi ortodoks di Cuan dan Hippan sedelian dimen menginvasi keluarga utama kami ku dengar tak satupun dari paksi ortodoks yang turun tangan membantu aku paham soal mereka yang memutamakan sekti dan juga keluarga sendiri aku juga tak menyalahkan mereka atas itu tapi sekarang kalian meminta kami membasmi kutus demoni jika Kunlun jatuh di tangan mereka maka selanjutnya adalah sekti gongdo kalian pikir utamanya dari urgensinya mendengar semua hal itu Yunso dan Pak Taeho pun hanya bisa tetap untuk diam masih pun begitu Pak Taeho membalas tuan mudah benar maafkan aku karena tidak bisa mempertimbangkan posisi keluarga tak pemikiran terlalu dangka aku malah berbicara pengorbanan dengan mengkodoh kebenaran jelas aja akan ditolak kalau kalian membantu kami kami bersedia membayar harga yang setimpah kami tidak minta bantuan tetapi kerjasama habis tuan muda mempertimbangkannya saat Yunyong terdiam belum menjawabnya Yunso yang masih terdiam juga berpikir oh tapi semangat kepalaku omongan tuan muda memang tidak salah kami bicara soal prinsip besar tetapi hanya bertindak saat tersendiri dalam bahaya tapi senior biasanya dia pasti akan marah tapi sekarang dia bersikap dengan begitu bijak kemudian setelah terdiam sebentar Yunyong mengatakan ya karena kau bilang seperti itu kau rasa aku tak bisa terus menolak tentu saja perkataan Yunyong membuat Yunso tersendak sana sungguh kalau begitu tersebut sekalian dahulu masukkan yang tersedia lalu namun belum sempat Yunso menyesakan kalimatnya Yunyong langsung menyalahnya eits tapi sebelum itu kalian berani bayar berlapah dari saat kemudian setelah negoknya sebentar mereka pun akhirnya mencapai kesepakatan namun biaya yang diajukan malah membuat Yunso kelayangan di jalan keluarnya biaya pemeliharaan sekte kita selama bertahun-tahun langsung hangus dalam sekejap mata Pak Taeho di sampingnya membalas kalau itu bisa melindungi sekte kita maka harganya terbilang murah dan dia pelisan percaya diri karena berani memasang harga sebesar itu Yunso yang juga menyadarinya menimpali memang sih kecakapan belajar di tuan muda itu luar biasa tapi namun belum semat Yunso masakan kalimatnya Pak Taeho menyalahnya lagi tidak ada yang tahu mungkin dia sebanding atau bahkan melampaui kepala keluar gata Yunso membalas eh kalau begitu seharusnya mustahil kan dia menyemunyikan penyampaiannya Pak Taeho menimpali kalau dia sampai bisa menipu orang-orang yang berada di puncak Pak Il maka lain lagi ceritanya namun tanpa mereka berdua sadari Yunyong yang bisa mengelola mereka dari ruangan kepala keluarga berpikir dia pasti tidak sadar aku sedang mempertahankan teknik hidden finds dia benar-benar tahu istilah luar biasa apa kekuatannya benar-benar di puncak di saat Yunyong berpikir seperti itu ibundanya yang penasaran dengannya bertanya Yunyong kamu pasti bukan sekedar ingin dapat uang kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran Yunyong membalas aku bukan menerak berubah pikiran bu di depan tahu es itu aku menyebutkan perbuatan baik aliansi Black Death tapi sebenarnya aku masih tidak percaya dengan mereka bujiannya menimpali tapi ya memang benar kalau ketertiban dia bisa terjaga semenjak sekte-sekte besar Yichuan hancur Yunyong melanjutkan ya semuanya berkat pria bernama Yogyujuan itu mereka tergolong unorthodox karena tak termasuk di apaksi ortodox mereka mengabaikan kebajikan seperti keadilan kerjasama hanya mengejar kepentingan pribadi selayaknya para bandit ketertiban Yichuan sekarang ini hanya dipertahankan dengan disiplin diterapkan oleh Yogyujuan kalau mereka jadi agak serakah mereka akan menyingkirkan saingan bisnis lain dan menanamkan mata-mata untuk menginvasi atau bahkan mengeruntuhkan sekte lain sifat dasar mereka masih belum berubah ketertiban yang ada sekarang ini cuma sementara seandainya suatu hari nanti Yogyujuan menghilang berbagai paksi yang tumbuh di bawah kepemimpinannya akan membuat kacau wilayah Yichuan mendengar hal itu Bu Jihyu yang berpikiran sama membalas memang ini suatu strategi untuk menghilangkan potensi ancaman sebelum tumbuh lebih besar aku mengerti maksudmu tapi apa rencanamu Yogyu Yung Yung tersenyum menimpali sederhana saja kita cuma perlu mencegah mereka maju ke utara Bu Jihyu yang bisa membayangkannya berkata hmm tapi dengan kekuatan kita sekarang itu tidak bisa masa panunya memblokir aliansi black dead kan Yung Yung membalas daripada memblokir dari luar kita bisa mengguncang mereka dari dalam agar mereka tak bisa keluar tentu saja Bu Jihyu yang mengerti maksudnya sotak tersentak kaget apa maksudnya kamu mau menyusup ke markas utama aliansi black dead memang rencana yang masuk akal tetapi menerobos sampai sejauh itu pasti sangat sulit Yung Yung melanjutkan justru belakangan ini mereka mengirim kita undangan kita diundang ke sidang si cuan tidak seperti dahulu sidang si cuan yang sekarang telah menjadi kompetisi dimana perwakilan vaksin-vaksin otodok berkumpul untuk bertanding aku akan menghadirinya untuk mengamati seperti apa sifat asli mereka kalau ternyata seperti dugaanku mereka belum meninggal kenakan otodoks mereka maka akan kubunuh mereka semua sementara itu di sebuah jalan yang menuju ke kediaman keluarga terlihat sebuah kereta kuda yang tengah melaju dengan stabil ternyata kereta kuda itu berasal dari keluarga Jaegal dimana Pak Changsin yang duduk di dalam keretanya berkata Yung Ryong kalau kau sampai keluarga tang nantinya jangan pernah melakukan hal yang menyinggung tuan muda ingat takdir keluarga utama dari tanganmu menurut perkataannya seorang gadis berdepannya yang bernama Jaegal Yung Ryong putri dari kepala keluarga Jaegal saat ini dan penuh percaya diri membalas memang tidak perlu khawatir seperti kata paman kalau tuan muda keluarga tang ini memang orang yang hebat apa yang terjadi aku pasti akan membuatnya ada di pihak kita siang hari itu terlihat Yung Ryong yang memasuki ruang perawatan Pak Taeho dan membawa senapan makanan Master Taeho apa anda di sana saya membawakan makanan dan sup obat untuk anda Pak Taeho yang tengah bersama yang Hyunso pun tersenyum mempersilahkannya masuk hingga Ijion langsung menanyakan keadaannya bagaimana kondisi cedera dalam anda Pak Taeho membalas berkatmu sudah jauh membaik sup obat yang kakemu siapkan sangat efektif awalnya ku dengar tidak hanya tanaman herbal tapi juga tanaman beracun digunakan aku ragu untuk meminum pada awalnya tapi setelah diminum cedera dalam ku jadi sangat membaik bahkan sang kepala keluarga yang memasakkan sup itu terkejut dengan kecepatan pemulihanku kalau terus begini aku akan bisa kembali ke sekte utama segera mendengar semua hal itu Ijion pun tersenyum senang menimpali syukurlah anda sudah membaik namun di saat Pak Taeho memakan makanannya Yunso yang mendengar suara ribut-ribut di luar berkata hmm ngomong-ngomong hari ini agak berhizik yang di luar apa yang sedang terjadi Ijion menetapnya membalas aku rasa karena keluarga Jaegal telah kembali Yunso yang tak menduganya bertanya apa keluarga Jaegal Ijion menjelaskan keluarga utama kita dan keluarga Jaegal sudah dekat dari waktu yang lama itulah sebabnya mereka mendukung kita di kompetisi sebelumnya kali ini mereka memutuskan untuk memasang formasi pertahanan di kalaman keluarga utama kita mendengar hal itu Yunso yang keheranan terdiam berpikir aku memang sudah mendengar tentang hubungan mereka yang dekat tapi sampai memasang formasi segala kok tak begitu tahu formasi tapi itu pasti membutuhkan sumber daya yang sangat banyak apa keluarga Jaegal tidak memperasalahkan hal itu di saat Yunso berpikir seperti itu Pak Taeho yang juga penasaran bertanya apakah bahan-bahan dan biayanya ditanggung oleh keluarga Tang Ijion membalas tidak ku dengar keluarga Jaegal yang menanggung semuanya kata tuan muda keluarga Jaegal menunjukkan sikap yang sangat operatif tentu saja hal itu membuat Pak Taeho dan Yunso terbengong di sana dimana mereka berdua berpikir hal yang sama apakah itu kelemah keluarga Jaegal sudah ketahuan oleh keluarga Tang kita beralih pada Pak Kecangsin yang nampaknya tanggah bersiap untuk masuk ke keruangan kepala keluarga dimana ia berkata Yun Ryong bisakah kau tangannya ini Yun Ryong yang begitu percaya diri membalas jangan khawatir paman aku sangat mengenal diriku sendiri tak mungkin ada pria yang tak petrifikat oleh kecantikanku melihat kepercayaan dirinya Pak Changsin pun tersenyum berpikir benar juga Yun Ryong yang mengingatkanku pada adikku yang disebut sebagai wanita tercantik di Hubei mencuritinya para laki seumurannya itu akan tekan begitu sulit 10 tahun yang lalu Lipan Sbilien Demon menyerang keluarga Jaega mengincar adikku dan dengan mengorbankan dirinya dia hampir tak berhasil menyelamatkan keluarga utama dari kebinasaan tapi dia akhirnya melompat ke sungai karena malu dirindahkan dalam semalam aku tak bisa mingkang tenaga seperti itu terjadi lagi terhadap keluarga utama jika Yun Ryong perdalam hubungannya dengan tuan muda keluarga Tang keluarga Tang nantinya akan membantu menjaga kembali sekuturunan kami kumohon Yun Ryong masa depan keluarga utama kita bergantung kepadamu di saat Pak Chang Xin berpikir seperti itu pintu di depannya pun terbuka dimana Bu Ji Ye dan Yun Ryong menyambut mereka selamat datang ku dengar formaisinya keluarga Jaega sangat membantu saat kompetisinya sang tuan muda dan sekarang kalian juga memasang formasi pertahanan di halaman luar kami aku berterima kasih sebagi keluarga ini tentu saja kecantikan Bu Ji Ye membuat mereka berdua terpersona bahkan Pak Chang Xin sampai terbang berpikir sang kepala keluarga mungkinkah dia ibunya tuan muda anak sama ibunya seperti itu mungkinkah mereka diberkati keturunan yang seindah ini oh tidak kura dan dia sangat mengesankan dan aku sampai melamun begini seketika itu juga Pak Chang Xin berkata salam kepada keluarga Tang aku jaga Chang Xin aku minta maaf karena tidak tahu bahwa anda telah mengambil alih posisi kepala keluarga Bu Ji Ye membalas wajar saja karena anda waktu itu tiada saat aku mengambil alih yang kawatirkan hal itu kalian pasti lelah dari perjalanan kalian silahkan istirahat dengan nyaman sebelum memulai pekerjaan kalian ngomong-ngomong siapa gadis di samping anda itu Pak Chang Xin menimpali terima kasih atas kepeduliannya ah dia keponakanku aku membawanya untuk memperhatikan hubungan persahabatan antara keluarga kita Yung Ryong sepasang kepala keluarga namun meski Pak Chang Xin telah menyuruhnya untuk memenangkan dirinya Yung Ryong masih terbangong di sana berpikir orang itu adalah tuan muda keluarga memangnya bisa seorang memiliki paras seperti itu dia tipe suami yang sempurna waduh aku lupa seketika itu juga berkat Pak Chang Xin yang terus saja berbisu kepadanya Yung Ryong pun berkata mohon maaf atas kesapanku yang terlambat saya jagal Yung Ryong meski terlambat di dalam hatiku ku ucapkan selamat atas anda menjadi kepala keluarga puji dia pun tersenyum membalas ya ampun gadis nam begitu sopan terima kasih dia sangat cantik semakin dia besar banyak pria muda yang akan bergebar hatinya karena dia aku sendiri cukup terkenal saat masih muda dia mengingatkanku pada diriku dulu Yung Ryong menimpali terima kasih atas pujiannya tapi apa yang anda bicarakan sekarang pun anda masih sangat cantik sepertama kali melihat anda saya kira anda adalah kakaknya tuan muda tentu saja yang pujinya seperti itu bukan tanpa alasan dimana pada saat itu ia berniat jika ia harus membangun hubungan yang baik dengan ibu jihye karena suatu hari nanti buji dia mungkin saja akan menjadi ibu mertuanya buji dia sendiri yang merasa tersanjung mengatakan meski kamu cuma menyanjungku mendengar terasa sangat menyenangkan kira-kira kamu seumuran dengan tuan muda kan jadi ku harap kalian bisa berteman dengan baik selama menetap di keluarga utama kami melihat responnya yang seperti itu yungryong pun melancarkan aksinya dimana sedikit mengeluarkan air matanya sembari berkata aku senang mendengarnya kakak tiriku di keluarga utama tidak begitu menyayangiku namun meskipun bujiye nampak bersimpati dengannya yungryong sama sekali tak menunjukkan reaksi apapun yang membuat pak changsin kebingungan bagaimana bisa dia mengabaikan seorang gadis cantik yang menceritakan kisah setihnya bahkan yungryong sendiri terbangong berpikir tampaknya santuan muda juga menunjukkan reaksi lah aku diabaikan ini aneh saat di keluarga utama para pria muda pasti menghampiriku bahkan jika aku cuma sedang berjalan apa tidak menarik di mata tuan muda baru kali ini aku dipermalukan seperti ini dia bahkan tidak meliriku temudatang yungryong aku pasti akan membuat meliriku bagaimanapun caranya tentu saja yungryong begitu dingin kepadanya bukan tanpa alasan dimana pada saat itu di kepalanya hanya ada awangan teh miso yang begitu mempesona sementara itu di kota hicuan wilayah aliansi black dead orang-orang disana mulai membicarakan acara yang akan segera digadakan hey apa kau sudah mendengar tentang sidang hicuan tahun ini kau dengar tuan mudanya keluarga tang juga akan ikut serta loh apa mempertimbang kenapa yang sudah dia berbuat sekte lainnya pasti akan dia takkan diam saja kan di saat yang sama di sebuah ruangan yang disebut dengan di fire room salah satu ruangan sekte transforming herd yang merupakan lokasi perpersiapan sidang cicuan terlihat beberapa petinggi yang sedang melakukan rapat dimana setelah membagikan selaman kertas laporan pada anggota rapatnya pemimpin sekte transforming herd yosulion berkata halaman pertama menunjukkan dana yang dibutuhkan untuk sidang tahun ini dan halaman belakang berisi daftar sekte yang ikut serta juga keluarga-keluarga pada kompetisi martial art menurut perkataannya seorang pria dengan bekas luka di hidungnya sebut saja four blades and sick master tersanyu mengatakan hmm laporan ini cukup lord di fire room biasanya tahun ini sidang akan dibawakan oleh grup Tianjian dan sudah bekerja keras dari berbagai sagi kerja bagus yosulion membalas ini tidak seberapa aku hanya melaksanakan tugasku sebagai seorang bawahan lotus lord mendengar hal itu beberapa ngota disana pun tertawa mau menambahi sang lotus lord tampaknya sudah pergi setelah melempar laporannya dia orangnya memang selalu sebebas hatinya kau tahu kuharap dia melupakan masa-masa geng belakangnya dan bersikap dewasa namun di tengah gelak tawa itu tiba-tiba saja pintu ruangannya terbuka dimana ada seorang gadis kecil yang masuk dengan berteriak paman paman aku ingin menonton sedang secuan tahun ini poor blade and sick master yang di peluknya pun tersenyum membalas kenapa kamu jadi ingin menontonnya sebelumnya kau bilang ini terlalu merepotkan kan gadis kecil itu menimpali hehehe aku denger saat kemari botol muda keluar datang juga ikut serta pada sedang secuan tahun ini dan rumornya mengatakan semua wanita di ceng di jatuh hati kepadanya jadi aku penasaran betapa pajama tampannya dia itu poor blade and sick master yang merasa aneh pun bertanya iya sih dia akan ikut tapi bukankah ini itu dilebih-lebihkan saja dengan polosnya gadis kecil itu berkata kalau itu berlebihan aku akan berpura-pura tidak tahu tapi jika itu benar aku semenjadikannya suamiku hehehe poor blade and sick master yang merasa khawatir membalas kau mengatakan belak-belakan hal yang bisa mengejutkan ayahmu loh tanpa tahu jika yor suriyan memperhatikannya gadis kecil itu bertanya jadi aku boleh menonton ya kan poor blade and sick master membalas iya iya bahkan jika aku bilang tidak kau pasti takkan mendengarkan lagi pula siapa yang bisa menghentikan ruput rinyalut aliansi black dead ini kita beralih ke kediaman mirio dimana pada saat itu mirio tengah bercangkrama dengan kakaknya ya ampun rambutmu halus sekali kak kamu beneran terbangin tempat tidur terus selama ini dulu yu myong selalu dibanding-bandingkan denganku kalau ada semacam rahasia ajari aku dong hah hmm hmm menurut kakak yu myong itu orang yang seperti apa seketika itu juga teh miso yang tersipu malu gelagapan membalas eh apanya kenapa kebundaannya itu mirio yang berniat menggodanya menimpali kenapa lagi aku langsung sadar napas kakak jadi berubah saat namanya tersebut loh teh miso yang semakin tersipu menyanggah kamu pakai teknik beladiri hanya untuk mengungkur napas orang lain mana ada meski awalnya mirio hanya berniat untuk bercanda tiba-tiba saja ia berbahas serius mengatakan ah omong-omong memangnya kakak tidak masalah ya katanya yu myong bakal ditemui untuk sementara waktu karena dia mau pergi ke sidang si juan tentu saja perkataan mirio membuat teh miso terkejut apa sidang si juan itu kan sebenarnya perkumpulan anggota kutus demenik apa tidak berbahaya mirio membalas eh bukan itu yang penting gimana kalau yu myong bertemu putri dari sekte lain yang menghindari sidang itu memangnya kakak tidak masalah kakak tidak suka kan kalau begitu aku tak pergi juga ke sidang hijauan temi so menimpali itu tapi kalau sampai merepatkan tuan muda namun belum sempat ia menyusahkan kalimatnya mirio telah lebih dulu menariknya keluar ah terus ada ambil pusing adik kamu ini telah memperhitungkannya loh sementara itu di ruangan kepala keluarga terlihat yu myong yang tengah mengobrol dengan yu myong jadi kamu mau pergi ke sidang hijauan sebagai pelayan ya yu myong mentersenyum membalas iya aku dengar penelus sekte-sekte akan bersaing untuk memberikan sepengaruh di sidang hijauan aku penasaran saja seperti apa kompetisi itu berlangsung menar perkataannya yu myong yang nampak kurang suka dengannya menimpali seharusnya tak jadi masalah sih kami sudah diinformasikan kalau satu pengawal dan satu pelayan diperbolehkan menemani tetapi selalu tahu saja jalanan ini bukan untuk senang-senang loh ya yu myong yang berniat akan melakukan segalanya untuk memenangkan hatinya pun mengangguk meyakannya namun bersamaan dengan itu tiba-tiba saja pintu ruangnya terbuka dimana mirio muncul dari sana pun tenang seketika itu juga yu myong menetapnya berkata aku sudah merasakan ada yang datang tentu saja kau orangnya seberi melakang masuk menarik teh miso mirio membalas ya ya yang lebih penting kakak mau bilang sesuatu padamu teh miso di belakangnya menimpali hey kamu tidak sopan pada tuan muda tentu saja mirio ternama membedulikan hal itu ditambah lagi pertanyaannya tidak ada tujuh pada yu myong di sana hingga mereka berdua saling bertatapan tajam menanyakan intasnya masing-masing untungnya mereka berdua langsung menghentikan tingkahnya ketika yu myong bertanya ah nona miso juga disini ada apa ini mirio dengan tantangnya membalas ya aku dan kakak mau pergi ke jalan hicuan tentu saja perkataannya membuat yu myong dan yu myong terkejut hingga di saat mereka berdua duduk di sana yu myong bertanya jadi mirio kau ingin menemanku sebagai pengawan dan nona miso sebagai pelayan mirio batasnya membalas iya katanya boleh bawa satu pengawan dan satu pelayan kan oh dan kakakku pasti pas sekali buat ini kan mendengar hal itu yu myong yang diam-diam bertikan mereka berdua berpikir ngomong apa dia ini sikapnya juga apa dia kenal dengan tuan muda terus apa-apa wajahnya itu penampilannya satu kelas dengan kepala keluarga tang kalau kau pergi bersama wanita secara macam dia rencanaku dan posisiku akan terancar di saat yu myong mencemaskan hal itu yu myong berkata mirio dengan senang hati kau boleh menemanku sebagai pengawal tapi soal posisi pelayanan itu tidak bisa sudah dijanjikan teman-tempatinya tentu saja perkataan yu myong membuat mereka bertiga terkejut masih pun dalam satu pandang yang berbeda dimana yu myong merasa mungkinkah yang dijanjikannya itu adalah dirinya sedangkan mirio dan teh miso penasaran siapakah orang yang terdianjikan itu apa kenapa kalau tidak membawa kakakku aku juga tidak akan ikut yu myong yang bersikap begitu tenang membalas berarti apa boleh buat ambilai seorang diri penjaga yang lain saja tentunya sikapnya yang seperti itu membuat mirio merasa kesal ditambah lagi teh miso di sampingnya hanya sebenarnya merasa kecewa bahkan sama tersekena air mata berkata tak apa mirio kamu pergi saja dan pulanglah dengan selamat mungkin kelihatannya tidak seperti itu tapi aku tidak keberatan kok patuhan muda bilang tidak kita tidak bisa memaksa seketika itu juga mirio yang tak tega dengan kakaknya langsung menatap yu myong menekankan hei ikut denganku sebentar yu myong yang tak bisa menolaknya pun akhirnya mengikutinya dimana di luar ruangannya mirio yang begitu jengkel mengatakan menurutku kau itu sangatlah hebat yu myong mampu melihat dirimu itu luar biasa penilaian serta ketegasanmu juga menengasankan tapi kenapa rasa kepekaanmu itu kecil sekali kau tidak tahu demi siapa kemelaukan ini kah kenapa kakakku tidak bisa ikut bukannya kau juga punya perasaan padanya saat diberikan kesempatan kenapa kau malah berusaha menjauhkannya dari ibu yu myong pun menjelaskan karena ini bukan perjalanan untuk senang-senang jalanan ini akan menjadi medan tempur kita tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi saat kita berbentrokan dengan penguat sekutus demonik kalau kakakmu ikut dan melihat terpapar bahaya yang tak bisa diatasi olehmu ataupun diriku siapa yang akan bertanggung jawab apalagi disana wilayah aliansi black dead boleh jadi kita harus menghadapi alien sektu dengan tubuh rapunya yang sebelum sepenuhnya pulih ditekan mampu mengenangani semua ini mendengar penjelasannya mirio yang merangkati kekhawatirannya pun membalas baiklah omongan memasuk akal juga kalau begitu apa boleh buat tapi kalau tetap akan ikut yung yung menimpali makas ah apa bukannya berusaha kau bilang kau tak akan pergi kalau kamu tidak ikut mirio menegaskan ah itu tadi mana bisa aku bertanya akan ikan pada kucing liar tentu saja yung yung sama sekali tak mengetujuan pikirannya meskipun begitu yung yung sendiri penasaran apakah mereka tengah menceritakan dirinya beberapa jam kemudian di kalah hari mulai saja pacang sin yang begitu mengantuk dikejutkan oleh kejadian yung yung di belakangnya kerjaannya sudah beres kah kok sampai mengantuk banget gitu pacang sin yang terpanyat membalas wah tidak tidak ngantuk kok lapar siapan untuk permasi sudah selesai kami sedang menyetelnya sekarang seharusnya bisa setiap hari ini ataupun besok mendengar hal itu yung yung yang mengeceknya sendiri menimpali oh benarkah coba aku lihat berpusat di sekitar mana racun melewati papilion obat dan sampai di awal utama pacang sin menjelaskan ya kami sudah memasang permasi di setelah tiga lokasi utama keluar gata selain itu kami menyelesaikannya dalam batas waktu yang diselena tentukan jadi apa anda sudah puas dengan hasilnya yung yung pun mengganggu pundaknya yang berkerata lihat pasti bisa selesai kalau kau coba dulu kan kisahnya telah lakukan dengan cara yang sama menurut perkataannya meskipun pacang sin merasa begitu kesel karena yung yung bahkan sama sekali kita berterima kasih padanya dan setidaknya mengatakan kerja bagus kita punya pilihan lain selain hanya mengiyakannya yung yung sendiri pada saat itu berpikir ini juga lebih bagus dari perkiraanku dengan ini kalaupun ada penggangguan saat aku sedang pergi kami akan terlindungi dengan baik sekarang kisahnya adalah saat kemudian di ruangannya yung yung pun menemui elder jiryong yang telah menunggunya kenapa anda memanggilku kemari tuan muda kita kurang cukup mengenal untuk selain berbincang bukan yung yung pun membalas ku dengar kau sangat cakap dalam berpedang dan naik ke posi elder aku juga berlatih ilmu pada karena itulah aku pikiran untuk mengajakmu mengobrol menurut perkataannya elder jiryong yang bersairan menimpali teknik berpedang yang anda tunjukkan hari itu ada tingkatan yang belum pernah aku capai aku sepenuhnya sadar dengan jarak antara kita berdua yung yung melanjutkan tentu saja dengan kemampuanmu kau sama sekali tak mendekati levelku karena itu aku berpikir untuk memberimu saran dalam berpedang tapi aku tak akan mengejarnya secara cuma-cuma kau tinggal menuruti perintahku baik-baik dari sekarang aku jamin kesempatan emas semacam ini sulit datang dua kali anggap saja kau sedang beruntung bagaimana tentu saja meski awalnya adalah jiryong merasa kesal karena yung yung terkesan merendahkannya apa yang ditawarkannya membuatnya terkejut ditambah lagi yung yung langsung menodongnya dengan bertanya jadi apakah kamu berpindah pihak beberapa hari kemudian setelah kesehatannya membaik patai ha pun bersiap untuk kembali ke sektanya dimana di depan para petinggi keluar gatang yang mengantarnya yung so dengan sopan mengatakan kami jin pamit sekarang kucapan terima kasih banyak tersekeramah tamahan kalian yang telah kalian berikan wakili sekti gong dong kami ucapan terima kasih juga atas dukungan kalian patai ha juga menambahi berkat anda luka dalamku juga bisa sembuh jika ada sesuatu yang menimpa keluar gatang aku pasti akan segera datang membantu mendengar hal itu bu jiya tersenyum membalas senang mendengarnya kami juga ingin berkontribusi pada pertempuran melawan kultus demonik karena itu akan kami kirimkan juga beberapa elder dan pendekar untuk membantu kalian sembah di mengelurkan tangannya patai ha menimpali terima kasih takkan kulupakan kebaikan ini sekembalinya kami ke sektu kami akan segera mengerimkan dananya bu jiya pun menjabat tangannya berkata semoga upaya kalian sukses ya lalu patai ha juga mengelurkan tangannya ke arah yum yong melanjutkan ah tuan muda tanpamu aku dan murid gua patut berakhir menjadi mayat aku benar-benar merasa bersyukur kemampuan beli diri anda yang kau miliki benar-benar melampaui rata-rata anak seusiamu tak lama lagi mungkin kau bisa melampauiku tepat setelah mengatakan itu bersamaan dengan yum yong yang menjabat tangannya tiba-tiba saja patai ha dikejutkan oleh sebuah aura yang begitu mengerikan hingga membuatnya pucat dan terdiam mematung seketika lihat ada yang aneh dengan seniornya yun so yang merasa khawatir pun bertanya senior wajah menjadi pucat begitu senior tidak apa-apa kan patai ha membalas aku baik-baik saja cuma agak enggan saja karena kita harus segera berangkat ayo kita harus segera kembali ke sekte kita pada saat itu patai ha berpikir pastinya ini bukanlah kesalahan bagaimana bisa anak sepertinya punya orang yang begitu kuat walau cuma pirasat mungkin alasan dibalik kebangkitan keluarga tang bukanlah karena kepala keluarga tang sekarang tetapi karena tuan mudanya pasti begitu kemudian melihatnya yang bersiap untuk pergi dari sana bujihye pun memberikan perintah pada pasukannya dengar balas kebaikan dua kali lipat dan balas perbusuan sepuluh kali lipat seperti kode etik yang kita miliki keluarga kita harus selalu mengutamakan kesetiaan di atas semuanya karena kita telah setuju membantu anggaplah kita sekarang berbagai takdir dengan sekte gangdo siapalah dengan matang pertempuran yang selanjutnya semuanya semoga kalian semua diberkati masih pun ada beberapa anggota dari petinggi pasukannya yang masih belum bisa menerima perintahnya kebanyakan dari mereka serentak berteriak siap laksanakan lalu disaat setelah keberangkatan mereka yu myong pun juga bersiap untuk kepergiannya dimana ia menemui ijoon yang memberinya kantung berisi racun ini aku sudah mengisi ulang eliksi racun mematikannya tetapi memangnya kenapa sih selalu bawa racun yang sama kan kita masih punya banyak jenis yang lainnya sembari menyimpan kantung racunnya yu myong membalas makasih ijoon ya aku paling terbiasa dengan yang itu dan tak ada racun lain yang mirip itu bukan bagaimanapun yang lain sedang menungguku jadi aku akan pergi sekarang ijoon yang tak mengerti dengan pikirannya tersenyum menimpali aku tidak khawatir karena itu kan kamu tapi pastikan kembali kembali yang selamat ya namun baru saja beberapa langkah yu myong berjalan sang trupen muncul bertanya heran kau apa kau menerbener bahkan belum berumur 20 tahun yu myong yang merasa aneh bertanya hmm kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu sang trupen karena menjelaskan dilihat dari isi manapun kemampuan martial artmu itu jauh melampaui seorang yang di umurmu tidak berlebihan jika dikatakan kau itu setara dengan seorang master tua yang berkelana ke seluruh dunia murim selama berdekat di lamanya tentu saja kau belum selepal dengan selada ulas gue dan formasi pedang itu yang kau tunjukkan saat kau merekrut elder sebelumnya itu berapa tingkat di atas sewar semen terhebat yang pernah kuadapi bersama selada ulas gue yu myong yang tak ingin mengambil pusing berkata hah dengan seorang seperti aliansi black dead yang bisa mengusiasi multi art dengan sekali lihat mungkin saja seorang seperti ku muncul bukan wonglah rasa penasalmu itu mendengar jawabannya sang trup penem yang masih merasa aneh berpikir hmm dia bukanlah naga tapi ini masih menghermankan saat kemudian melihat yu myong yang datang ke arahnya mirio yang tersenang menunggunya bersama dengan yu myong dan seorang pendekar melambaikan tangannya berkata ah dia datang kamu kemana aja sih yu myong membalas ya aku pergi untuk mengambil beberapa racun dari ijoon tapi siapa orang di tengah itu pendekar di sana pun dengan hormat berkata salam kepada tuan muda saya janggil yang ditugaskan untuk mengantar anda ke ibu kota saya akan menjam keselamatan anda di jalan yu myong membalas ah baiklah aku soalkan kepadamu tepat setelah ia mengatakan itu tiba-tiba saja bunyi yang muncul di belakangnya kamu mau pergi sekarang ya tentu saja keadirannya yang begitu tiba-tiba membuat mirio janggil dan yu myong terkejut salam kepada sang kepala keluarga lihat tingkah mereka yang seperti itu bu jihye pun tersenyum mengatakan tak perlu sampai bersikap formal seperti itu ah angin berhembus yu myong hiduplah seperti apapun yang kamu pilih ibu ingin mendukungmu tapi ibu harap kamu tidak memaksakan diri yu myong dengan hormat membalas jangan khawatir bu ibu tahu sendiri aku puternya siapa kan bu jihye menersenyum menimpali siapa lagi tentu saja puternya sang poison pinik dan kalian kewarap kalian semua tetap aman juga dan jaga teman muda kalian baik-baik ya dengan serentak mirio janggil dan yungryong membalas kami akan laksanakan perintah anda dengan begitu bu jihye pun mengiringi kepergian mereka dengan menimpali baiklah hati-hati di jalan beberapa jam kemudian mereka pun tiba di kota si juan dimana begitu banyak orang yang tengah berlalu lalang dengan aktivitasnya lalu sembari melihat-lihat situasi di sana mirio menuturkan wah disini benar-benar terasa seperti perstifah terakhir kali aku kesini suasananya tak seperti ini mendengar hal itu yung myong yang penasaran bertanya hmm apakah aku pernah kemari sebelumnya mirio menjelaskan ya saat ayahku masih bekerja sebagai tua pedagang aku ambil ke sini beberapa kali waktu itu kelompok dagang kami merupakan selatu yang terbesar kau tahu tapi sekarang kutas dan menik itu telah mengambil alih si juan jadi skalanya menjadi lebih kecil yung myong menimpali ah iya kau dipikir-pikir ayahmu memang pernah berkata semacam itu tepat setelah mengatakan itu yung myong pun terdiam berpikir jika kita berpikiran untuk memperluas lain kita di masa depan membangun kelompok dagang akan menguntungkan untuk mengamankan keuangan kita tak bisa bergantung suatunya hanya pada dana para elder yang melimpa dan penghasilan dari parmasya terus-terusan kini semakin jelas sekarang kita perlu menyingkirkan para kutus dan menik itu dengan pikiran seperti itu yung myong berkata setelah perjalan ini tuntas temui aku bersama dengan ayahmu aku berencana untuk membantu dia bekerja kembali sebagai pekutua pendaga mendengar hal itu seketika itu juga miryoh yang kegirangan membalas eh apa sungguh gak boleh dibatalkan lagi nanti loh ya sempat melangkah pergi yung myong menimpali iya iya aduh saat kemudian di depan sebuah tokoh senjata sekaligus bengkelnya terlihat seorang pria sebut saja kurdi yang bersandar mengalah nafas panjang bergeumang eh tampaknya hari ini juga akan jadi hari yang lahmat lagi ku harap keseorang yang benar-benar memahami pendangkan data bak pocuk di cinta ulang pun tiba tepat setelah ia mengatakan itu yung myong dan grup kecilnya muncul mendekat bertanya aku tak mendengar adanya suara paluh apakah kau tidak membuka toko sekarang aku kemari ingin melihat beberapa pedang mendengar perkataannya masih pun kurdi merasa agak aneh dengan penampilan mereka dia tetap menyebutnya sebagai seorang pelanggar ah selamat datang pedang-pedangnya ada di dalam jadi silahkan melihat-lihat lalu sembari menunjukkan pedang kedagangannya kurdi mengatakan ah bukan bermaksud agak sombong tapi ini semua jauh lebih baik dari kebanyakan barang yang kalian temukan di bukota melihat pedang-pedangnya yang memang berkualitas tentu saja membuat yung myong tak bisa menanak presi wajahnya hingga myrioh yang tak mengerti pikirannya bertanya kenapa kau malah membeli pedang yung myong membalas sepertinya membawa setidaknya satu pedang itu akan bijak lalu sembari mengecek salah satu pedang di sana yung myong berpikir tapi dia menyembungkan kemampuannya dan kondisi bilahnya memang mengesankan aura tajam yang terisi dalam pedangnya tingkatannya tinggi dengan pikiran seperti itu yung myong berkata kau bukan sekedar besar mulut ya kurdi yang tak menduganya membalas eh apa kau tahu cara menilai pedang yung myong menjelaskan ya sedikit meskipun tampangnya kasar dan agak kurang aura tajam di debilahnya itu kuat itu tanda bahwa pencampuran penempaannya dilakukan dengan teliti dan sangat penuh perhatian sepertinya ini semua berkualitas tinggi jadi pilih satu yang cocok denganku mendengar penjelasannya kurdi yang terkejut berpikir apa bagaimana padahal dia hanya mengayun-ngayun kanan meliriknya beberapa kali mungkinkah orang ini orang yang aku tunggu-tunggu dengan pikiran seperti itu kurdi segera berlari masuk sembari berkata tunggu tunggu sebentar ya aku akan kembali jangan kemana-mana ya oke masih pun tingkahnya agak aneh yung myong tak punya pilihan lain saya menunggunya hingga beberapa menit kemudian kurdi kembali datang dan membawa sebuah kota ini bukalah sudah lama aku tak menemui seorang yang tahu cara mengeragai pedang jadi kubu ini untukmu lalu bersamaan dengan yung myong yang membuka kotaknya kurdi melanjutkan inilah maha karya penembahan kami namanya demon slaying sword melihat pedangnya yang begitu luar biasa miryu dan yung myong yang sama sekali tak mengerti tentang pedang bahkan berkata yung myong ini wah bahkan dengan pemahaman pedangku yang terbatas aku saja bisa merasakan betapa mengesankannya ini melihat respon mereka dengan bangganya kurdi mengatakan master kudulu membuat ini tapi dia meninggal dunia karena penyakit aku mau merasakan ini dan menyempurnakannya sendiri bagaimana menurutmu aku yakin ini bisa disebut sebagai mahakari tanpa ragu pada saat itu yung myong yang terdiam menengah pedangnya berpikir benar ini seberan dengan pedang yang kugunakan di kehidupanku yang dulu aku bisa merasakan ketajamannya mancar terus menerus tapi dengan pikiran seperti itu yung myong berkata memang ini pedang yang menakjubkan namun pedang di tingkat ini bukanlah sesuatu yang begitu kubutuhkan kurdi yang mata menduganya membalas tunggu apa pedang ini tanpa penuhi berharapanmu yung myong merasa jika pedang itu bisa terlalu menangkan banyak perhatian dan lebih baik ia membuat sesuatu yang lebih biasa menimpali ya itu sebaliknya kau telah membuat pedang yang bisa kau banggakan tapi itulah sebabnya aku pikir itu terlalu bagus untukku jadi aku akan membeli pedang yang kau beli tadi saja mendengar jawabannya kurdi yang merasa agak kecewa mengalah nafasnya berkata hah jika itu keinginanmu kurse tidak apa-apa apa boleh buat namun tepat setelah ia mengatakan itu tiba-tiba saja ada seseorang yang bertanya dari pintu masuk tokonya hei ada apa ini tentu saja hal itu membuat grup kecil yung myong langsung melirik ke arah suaranya dimana petanya itu datang dari seorang tuan muda sekte yung yang yang bernama yon sucong oi kurdi bukankah aku nyuruhmu untuk memberikan aku pedang terbaik yang kau punya berani beraninya ke bunyi-bunyikan pedang sebagus itu dan berbohong kepada aku kurdi yang terujuk dengan kedatangannya senang berteriak tuan muda eon yon sucong yang semakin kesal menekankan berani beraninya aku blacksmith biasa menirik ke tuan muda ini kurdi yang mulai panik membalas ah ini salah paham tuan muda eon lalu bersama dengan para penjaga yeon sucong yang memasuki tokonya yung yung yang merasa ada yang aneh berpikir apa ini aku merasakan aura yang tidak biasa diantara mereka yang terlihat seperti penjaga ada sesuatu yang aneh saat ia berpikir seperti itu sang trupenem yang juga merasakan hal yang sama muncul mengatakan kupikir aku merasakan ada sesuatu yang aneh ah itu demoniki yung yung yang penasaran bertanya hmm demoniki apa itu sang trupenem membalas iya aku berapa kali menghadapinya dengan sedulis gue apa ini pertama kalinya kau melihatnya yung yung menimpali hmm aku hanya pernah mendengarnya tapi baru kali ini aku melihatnya sendiri kenapa ngotak kutus demonik ada dihicuan sang trupenem melanjutkan entah kita bisa tangkap saja beberapa orang dari mereka dan interogasi mereka untuk mencari tahu kemudian yung so chong yang ingin mendekati kurde mengatakan minggir aku harus membunuh blacksmith itu kalau kalian tidak minggir akan kubunuh kalian duluan seketika itu juga yung yung menyentil dahinya cukup keras sembari berkata idamu tajam juga ya padahal cuma cecunguh tentu saja tindakan yung yung yang menyentil dahi tuan mudanya membuat para pengawalnya berteriak kaget masih pun begitu dengan santainya yung yung berkata mau sebagus apapun pedangnya akan tidak berguna jika kau tak bisa benar menggunakannya kembalilah setelah kau berlatih 20 tahun lagi mendengar perkataannya seorang pengawah yang merasa geram pun menatapnya tajam membalas berani-beraninya kau menyentuh yung so chong yung 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 yang mengabdi di bawah aliansi black death jangan harap kau bisa tetap hidup setelah bertindak sembarangan begitu yung yung sendiri yang pandangnya tertuju pada seseorang yang auranya berbeda diantara para penjaga di sana membalas aku tak peduli dengan statusmu berdebah kalian semua apa hubungan kalian dengan kutus demonik bersamaan dengan perkataan yung yung seorang pria misterius dengan rambut mohak putihnya pun muncul di tengah-tengah para penjaga itu yang tentu mengejutkan mereka semua apa? datang dari maldia itu di tengah ketujuan mereka semua yang seketika itu juga melirik ke arahnya si mohak yang baru muncul itu pun dengan sombongnya berkata lancang sekali kau menyebut kultus kami dengan begitu menghina kau pasti tidak sayang nyawa ya mendengar perkataannya para penjaga di sekitar yung so chong yang merah tidak mengenalnya langsung berusaha melindunginya namun sayangnya baru saja mereka akan bergerak kepala mereka langsung disambit oleh si mohak hingga membuat suasananya semakin menagang ditambah lagi bersamaan dengan munculnya para bawahannya yang langsung membantai para penjaga yung so chong si mohak berkata heavenly moon squad mulai saat ini kami akan melayani tuan muda yeon lenyapkan persampah itu dan kau sungguh mengejutkan kukira penyembunyian kami ini sempurna bagaimana kau bisa melacak kami masihpun tindakan yang membuat kurdi yung riyong dan mi riyo terkejut dengan santainya yung yung tersenyum membalas dengan bahwa menjijikan kutus demonik yang menyebar kemana-mana mana mungkin aku tidak menyadarinya kan jikalau kalian ingin menyembunyikan itu sekalian dengan benar tutup dulu wajah kejelek itu dengan benar dong tentu saja perkataan yung yung sontak membuat mereka semua terperanjat bahkan mi riyo di belakangnya berteriak banjingan gila kenapa kau pernah kau kasih mereka tempat di hadapannya coba si mok sendiri yang kini berusaha sabar dengan sikapnya berkata bahkan setelah meletarkan mereka tewas kalian tetap tidak waspada ya sembari mengambil pedang demon slaying sudah di tempatnya yung yung membalas waspada itu sesuatu yang harusnya kau pikirkan bukan kami di mataku mau kalian banjingan jelek atau para petinggi yang telah gugur semuanya sama saja mendengar hal itu si mohak yang tak bisa lagi menahan dirinya kini menggertakan giginya menimpali happen lemon squad lindungi tuan muda yewan aku akan melenyapkan orang itu tepat setelah si mohak mengatakan itu para bawahannya pun langsung melaksanakan perintahnya yang membuat yung yung yang merasa aneh berpikir kenapa bocah itu begitu ketakutan apakah bocah itu benar-benar tidak tahu padahal dia tampak terlibat dengan semua ini lalu di saat yung yung berpikir seperti itu si mohak tiba-tiba saja menerjangnya sembari berteriak peran diberaninya kembang muka di tengah pertarungan namun meskipun menerjangannya begitu tiba-tiba dengan mudanya yung yung menangkis serangannya bahkan matangkan pedangnya hingga si mohak terpenal kembali ke belakang sembari berpikir apa padahal aku yakin aku lebih cepat tapi kenapa aku yang terpenal ke belakang aku aku harus segera membalas penyerangnya segera eh eh pandanganku berputar sayangnya di saat si mohak memikirkan hal itu hanya butuh beberapa detik saja bagi yung yung untuk memotong kepalanya hingga membuat mereka semua terdiam mematung di tempatnya meskipun begitu yung yung sendiri memandangi pedang di tangannya sembari berpikir mengayunkannya begini aku bisa merasakan jelas bahwa ini memang mahakarya keseimbangan antara kegagaman dan hibilahnya hampir sempurna dan ketajamannya tidak membiarkan satu tes berdarah pun menadainya dengan pikiran seperti itu yung yung melirik ke arah kurdi memujinya hei kau sungguh pengenal jin yang ahli mastermu bener-bener menciptakan mahakarya yang hebat dan kau yang meneruskan urusan itu mengesankan juga tentu saja pujian yung yung membuat kurdi menah terharu karena dahulu masternya pernah berkata padanya jikalau semua barang berharga menemukan pemiliknya yang layak pedang ini juga akan menemukan pemiliknya yang berhak jadi ia harus memastikan ia hanya memberikan pedang itu pada seorang yang mengetahui nilai aslinya lalu bersamaan dengan ingatannya yang kembali mengelir di otaknya kurdi yang mulai terisak berpikir master kita telah ditemukan pemiliknya sungguhnya demon slyingsword kemudian tanpa tahu jika kurdi menatapnya dengan rasa haru yung yung kembali menantang para bawahan si mohak dengan berkata siapakah pengecut bau selanjutnya yang akan melawanku tak masalah jika kalian semua menerjangku sekaligus loh tentu saja bak pucuk di cinta ulang pun tiba tepat setelah yung yung mengatakan itu para bawahan mohak yang merasa diremehkan pun langsung saja menerjangnya bersamaan cih berdebah angku jangan meremehkan kami sialan sayangnya tindakan mereka malah mempermudah yung yung untuk membantai habis mereka dimana hanya butuh beberapa detik saja baginya untuk menatakan mereka semua melihat teknik pedangnya yang begitu luar biasa yun sucong kurdi yung dong dan mirio tentu saja tak bisa mengatupkan mulutnya bahkan mirio sendiri bergoma anjir aku mulai merasul menurut kejutan lebih dari ini lagi orang itu kapan dia bahkan pelajari sormansip seperti itu kita beralih ke wilayah sekte hyun yang dimana terlihat seorang pria parobaya bernama nam jin son menantu kedua ketua sekte hyun yang yang juga merupakan anggota sekte heavenly demon yang tengah berjalan santai sempat berpikir semuanya berjalan mulus sesuai dengan rencana aliansi black dead tak tahu kalau aku punya hubungan darah dengan sekte heavenly demon puteraku hyun sucong sudah mewarisi bakat bela diri yang mengalir dalam garis keturunan keluarga yeon sebagai ayahnya aku berani bilang tak ada ataupun anak seumurannya yang sebanding dengannya kalau dia menunjukkan kebolehannya di sedang si cuan dan mendapatkan izin untuk masuk dalam pemimpinan aliansi black dead itu akan menjadi langkah pertama melemahkan kekuasaan mereka dan saat mereka tersadar demonikvet akan tiba di si cuan namun di saat nam jin son berpikir seperti itu tiba-tiba saja perhatian teralihkan oleh seorang anggota squad heaven limon yang datang menghampirinya dengan terburu-buru master master ewan tanganku ketika itu juga nam jin son meliriknya bertanya kau anggota squad heaven limon yang dikirim untuk melindungi yosucong kan sembari menandang sakit di telangan kanannya anggota squad heaven limon di depannya berbalas master ewan tuan muda tuan muda telah diserang oleh seorang orang bertope tentu saja perkataannya membuat nam jin son tersentak kaget hingga dirinya sama sekali tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya kita kembali ke bengkel kurdi yang nampak begitu kacau setelah yom yong membereskan semua anggota heaven limon di sana sembari menikah kacauan tersebut mirio yang bergidik ngeri bertanya terus siapa yang mau bersihkan kacauan ini kalau aku bawa kacau kesini pastilah dia sudah pindah dari tadi ini mah dan memangnya kita bakal baik-baik saja tadi kan ada satu yang kabur kalau nanti mereka bawa bala bantuan kesini namun belum sempat mirio menesaikan kalimatnya yom yang meliriknya menyalah ah sebenarnya yang itu sengaja aku biarkan untuk kabur bahkan si bodoh ini tak tahu dia punya hubungan dengan kutus demon pasti ada seorang yang membayar mereka untuk melindunginya mendengar perkataannya dion sucong yang berlutut di depannya membalas sepertinya kau salah paham aku ini bukan dari kutus demon aku saja tidak tahu siapa mereka sampai menedongkan pedangnya yom yong menimpali kau akan segala mengetahuinya kalau aku tanya orang yang sedang datang sekarang kau pasti akan dapat menjawabannya tepat setelah ia mengatakan itu nam jinson yang telah tiba di depan bengkel kurdi bersama para bawahan demoniknya berteria tunjukkan dirimu kami tahu kau sedang menyerit tuan muda lepaskan dia dan menyerahlah kalau kamu diampuni kalau kau melawan akan kami koyak kau untuk jadikan makanan hewan buas sembari melangkah keluar dengan menyandra yon sucong yom yong pun berkata sampai juga ya jadi sekarang kalian bisa apa bersamaan dengan jion sucong yang berteriak meminta pertolongan ayahnya mirio yang mengitip dari dalam tokonya berpikir yang penjahat disini sebenarnya siapa sih sialan jumlah mereka jadi berkali-kali lipat apa rencana kamu sekarang yom yong kemudian nam jini menyerit terima keadaan putranya berteriak beraninya beraninya kau kau tak tahu sedang berhadapan dengan siapa yom yong membalas ya kultus demonik aku bisa merasakan energi demonik yang khas darimu kau pasti menyembunyikan identitas dan datang kesicuan untuk membuat masalah entah liansi black dead sadar atau tidak tapi kalau mereka tahu aku ragu mereka akan membiarkan ini begitu saja tentunya perkataan yom yong membuat nam jinhon tetap raja bahkan seketika itu juga berpikir pria itu dia menyediakan demonik yang kuserap dan fakta kalau dia keluar tanpa luka sementara 30 angka skuade penlimon terlihat di mana-mana berarti dia berbahaya kami harus melenyapkannya dengan pikiran seperti itu nam jinhon memengertakan giginya berkata atas nama keluarga yeon kuperintahkan kalian skuade penlimon untuk menggunakan teknik rippers blood demon bersamaan dengan para bawahannya yang mulai menggunakan tekniknya mirio yang kembali bergidik ngeri karena pernah mendengar tekniknya bergoma teknik rippers blood demon itu teknik yang digunakan happens billion demon saat menyerang keluarga atas masih pun begitu yung yong yang nampak begitu tenang bertanya keluarga yeon kau apa kau punya hubungan dengan yung jung yu nam jinhon membalas apa itu saja pertanyaan terakhirmu sebelum meninggoy sembar yang melepaskan yun sucong yung yong menimpali aku tak punya dina pribadi terhadapmu tapi kau orang yang menghancurkan klienku mendengar hal itu nam jinhon yang merasa semakin superior pun langsung menertawakannya entah sudah berapa banyak jumlah klien yang dihancurkan oleh kakakku sekarang keluarga jagal ya atau keluarga moyong ah tidak kerasenangan disicuan berarti keluarga tang kan beritahu asalmu akan kuhabisi kau dan kulinyapkan klienmu tentu saja perkataannya membuat mirip lebih semenan dirinya meskipun begitu yung yong segera menahannya jangan memang sama saja yang membunuh diri kalau kita kesana tapi sekarang kita hanya bisa percaya pada tuan muda kemudian karena yung yong mengacuhkan perkataannya nam jinhon yang merasa jengkel pun berteriak skor depan limon habisi dia melihat para bawahannya yang mulai bergerak ke arahnya suang trupen yang penasaran pun muncul bertanya nah mereka menampaknya cukup bersemangat apa rencanamu sempat bersiap dengan pedangnya yung yong membalas apa maksudmu dengan bertanyakan merencanaku bukannya sudah jelas ku sambit habis mereka tepat setelah mengatakan itu yung yong pun menggunakan teknik tebasannya masih pun terlihat sangat sederhana dimana yung yong hanya mengayunkan pedangnya secara pertika ayunan yang sederhana itu mampu dengan mudah membelah dua mereka semua yang menerjangnya tentu saja hal itu membuat kurdi yung yong dan miryu terbangung bahkan nam jinhon yang terpercang apa yang dilihatnya berpikir mustahil 70 pendekar skuad penlimun sudah menggunakan teknik report sebuah demon bahkan seorang masa berladiri parlimen saja tak sekuat ini ini sudah seperti saat aku ada di kultus dulu bupacara sakral untuk tuan muda sekteh penlih demon yang mengharuskannya melawan komandan sayap kiri sekteh penlih demon long sun te dan komandan sayap kanan sekteh penlih demon yukryon yong sun berair hanya dalam sekejap mata dengan kemenangan kakak yon jung yuk kemampuan kak jung yuk mampu melampaui komandan sayap kiri dan kanan yang telah mencapai puncak demon sejak hari itu aku belum pernah merasakan dominasi semacam itu lagi tapi sekarang aku merasakannya dari dia ini pertempuran yang tak bisa kami menangkan paling tidak kumohon selamatkan suco dengan pikiran seperti itu nan jin hon pun berlutut di depannya menuturkan to tolong ngampuni aku aku tidak tahu dendam apa yang kau punya dengan hipon sebelian demon tapi tidak sepertiku anak itu tak tahu kalau dia terlibat dia cuma anak biasa jadi kumohon ampuni dia mendengar hal itu yu myong pun membalas anak biasa kah mau menghabisi seorang pandai besi cuma karena dia tampernya pedang bagus sepertinya cuma kejadian yang lumrah bagi kutus demonik ya yun socong yang tak bisa menerima hal itu pun mengumpat dasar brengsek apa sayangnya sayangnya tadi itu adalah umpetan terakhirnya karena tepat setelah umpetannya tersebut yu myong menyambit lehernya hingga kepalanya terlempar dari tubuhnya tentu saja melihat putranya dipenggal tepat di depan maten sendiri membuat nam jinhon dipenuhi amarah masih pun begitu ya sama sekali tak bisa berkutik di depan yu myong yang kini mendekatinya sempat diberkata apa kau marah aku yakin keluarga dari orang yang kau habisi juga merasakan hal yang sama tapi sayangnya aku tak merasa kasihan kepadamu aku tak berat mengampuni siapapun yang berhubungan dengan hifan 95 cukup bicaranya pergilah ke akhirat tepat setelah mengatakan itu yu myong pun mengakhiri nam jinhon yang hanya bisa meneriakan kemarahannya saat kemudian setelah membereskan kekacauan disana yu myong dibuat tersipu malu karena kurdi memberinya pedang demon slaying sword secara cuma-cuma kau memberiku pedang ini secara cuma-cuma nih yakin kurdi tersanyu membalas hahaha tentu saja lagi pula kalau kota bertamu aku tak akan hidup seperti sekarang ini kan anggap sejati sebagai bayarannya untuk pedangnya juga keinginan terakhir masterku adalah menemukan pemilik sejati dari pedang ini dia pasti akan merasa puas sekalipun aku memberikannya secara cuma-cuma padamu mendengar hal itu miryo dan yu myong di belakangnya pun tersanyu menambahi iya tuh kenapa segan segala coba selamat ya tuan muda yu myong yang merisim merasa malu menimpali kenapa malah kalian yang bersemangat nih yaudah kalau semuanya setuju mah akan gunakan ini dengan baik-baik dan karena pedang ini akan sangat mencolok apakah boleh aku meminta sanung pedangnya yang sederhana saja bersamaan dengan kurdi yang menyiapkan sanung pedangnya sang trupenem yang tak bisa menenrasa penasarannya berpikir hmm makin dilihat dia ini makin mengesankan saja bagaimana bisa anggota keluar datang sangat alih dalam berpedang dijuluki raja pedang pun orang-orang pasti akan percaya ini mah kalau naiknya tumbuh besar dia pasti akan menjadi monster yang lebih mengerikan daripada saudades gues keesokan paginya solat para pendekar sedang mendaftar untuk sidang si cuan yang akan segera diadakan beberapa pendekar disana tak bisa menahan gibahannya ketika melihat perhadiran yung-yung yang begitu mencolok hey bre lihat pria itu sejak kapan orang seperti dia menjadi bagian dari penerus keluarga hata baik bodi guard maupun pelayannya itu sama-sama perempuan loh apa jangan-jangan dia punya fetis stress me ya bro acara sidang cuan adalah acara yang meriah kenapa dia bele-belein datang kalau nantinya malah bersikap seperti itu dia pasti tidak pernah dalam bersenih belan diri juga kan tapi ya kenapa para wanita kota beri seperti itu kepadanya rasanya seperti kita sudah kalah sebelum pertandingan dimulai kan di saat yang sama setelah penaptaran yang juga terpesona dengan yumyong disana berpikir wah aku sudah melihat berbagai orang yang hebat tapi tak ada orang yang bisa menyaingi penampilannya ini kok bisa ya saat yang terpesonannya staff natal itu pun tak bisa menahan rekreasi wajahnya ketika bertanya pada yumyong bisa tolong beritahu kami nama keluarga anda sekti dan nama anda sendiri yumyong di depannya membalas keluarga tang nama ku tang yumyong tuan muda keluarga tang hijauan jam demi jam pun berlalu di kala sore berlangitkan awan hitam di ruangannya di defy room yumyong tersenyum begitu puas dengan kabar dari bawahannya haa jadi dia sudah sampai juga ya tuan muda keluarga tang itu bawahannya yang bersujud di depannya membalas baik pagi tadi dia menetangani namanya dalam daftar hadir kemudian langsung pergi ke penginapannya mendengar hal itu yasulyon yang tak bisa menahan kegembiraannya berpikir baiklah biarkan dia beristirahat dahulu sebentar lagi aku akan menghabisi bajingan arogan itu dan membalaskan dendamu dahulu dalam pelarianku aku bertemu seorang pria yang menyelamatkanku dari para bandit saat itu adalah saat pertama aku bertujumpa dengan makinhu walaupun aku tidak keberatan dengan hidup sebagai seorang peliharaan dari seorang pejabat tinggi kekeisaran hidupku tak lain hanyalah sebagai sebuah mainan lalu suatu hari perwira itu tiba-tiba mati akibat sebuah insiden semasa hidupnya dia gemar mengoleksi buku seni belan diri manual dan karena ingin memulai hidup baru aku pun mengambil satu manual tersebut menerikan diri begitulah ceritanya bagaimana aku bisa bertemu dengan makinhu pada hari itu setelah kejadian itu kami menjadi dekat dia dari seorang yang berasal dari sekte udang mengajariku dasar-dasar seni bertahan diri setelah menguasai dasarnya aku mulai berlatih teknik red lotus fire yang sebelumnya aku sudah kucuri namun dunia tidak mengizinkanku tersenyum terlalu lama sejak saat itu tubuhku kian melamah setiap harinya layaknya seorang yang terkena penyakit parah yang tak dapat disembuhkan karena merasa waktuku tak lama lagi aku pun menjauhkan diriku darinya aku tak mau memperlihatkan sisi buruk kepadanya sering berjalannya waktu aku mendengar berita bahwa makinhu telah dinaikkan menjadi master sector dark moon sword selagi kondisiku yang kian menurun aku terkadang bermimpi mati karena rasa sakit yang tidak henti ini tetapi raya cintaku tidak mau membiarkanku mati dengan tenah hingga ketika aku berasa ingin bertemu dengannya untuk tangan terakhir kalinya tiba-tiba saja makin muncul dengan seorang pria asing yang menatapku sebentar lalu mengatakan jika aku mempelajari dua seni beladiri yang saling bertolak belakang sebagai seorang wanita karena inti dan prinsip luannya yang bertentangan wajar saja tubuhku menjadi lemah seperti ini tetapi kalau aku mau hidup pria asing itu menyuruhku untuk melapalkan bacaan seni beladiri yang sudah aku pelajari saat itu aku bertanya-tanya apakah ini yang disebut sebagai pertemuan terakhir masih pun begitu terdorong dengan apa yang dia ucapkan aku pun membuka mulutu dan mulai melapalkan bacaan seni beladiriku setelah mendengar semua bacaannya tidak sebut waktu lebih dari seperempat jam baginya untuk merespon dimana dia membuat versi baru dari teknik red lotus fire yang dapat membuatku bisa menggunakannya dengan energi wanita yang kumiliki ucapnya begitu aku sudah menguasai tekniknya berbagai luka dalam yang aku miliki akan sembuh dengan sendirinya jadi dia mintaku untuk terus berlatih dengan giat pria asing itu tak lain adalah Yogi Iljun master dari aliansi black dead yang menguasai situan lalu sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkanku aku menguasai di fire room dan bergabung dengan aliansi black dead karena makin Yogi bergabung dengan aliansi tersebut awalnya aku mengira jika aku bisa memperbaiki hubungan kami namun hatinya berada lebih jauh dari dugaanku yang mencari ku lagi kemana-mana hanya untuk berkatku saja aku juga tak bisa menyalahkannya aku lah yang pergi meninggalkannya tapi aku tak mau mengenai kesempatan yang telah datang kembali ini aku menahan perasaanku dengan harapan dia akan memahami ketulusanku lalu kabar bahwa pehancuran sektor drag munso datang ke telingaku pada hari itu aku sudah membulatkan pikiranku aku akan menghabisi utama muda keluar gata tang Yumio aku harus menemukan dan menghabisinya saat ini juga tapi dia seorang master yang sudah melampaui paririo akan sulit menghabisinya bahkan dengan teknik lotus pyre sekalipun tunggulah sebentar lagi saat pertemuan sidang kecuan yang akan datanglah aku akan menjamumu dengan kehancuran keesokan paginya di saat Yumioong bermeditasi di kamar penginapannya sang trupenem yang semakin merasa aneh berpikir seorang pria yang kemampuannya bagaikan monster aku sudah mengganggu latihan mentalnya selama satu jam dan dia sama sekali belum bergerak sedikit pun apa benar konentrasi setangguh ini milik pria semuda dirinya aku yakin sebenarnya dia adalah master kuno yang sedang menyamar sebenarnya sedang apa dia disini di saat yang sama Yumiong sendiri nampaknya sedang berlatih di alam bawah sadarnya dimana ia berhadapan dengan bayangan master terdahulunya namun masih pun ia menggunakan teknik yang sama dengan masternya teknik miliknya tak mampu menandingi teknik masternya hingga Yumiong berpikir seperti dugaanku mustahil aku bisa menggunakan annihilation slash dengan teknik madness of venomous aura mereka bilang aku menebas 70 orang dengan satu kali sarangan pada hari itu tapi itu saja sudah jauh lebih lama dari versi yang sudah kurangi setengah kekuatannya kalau kugunakan dengan kekuatan penuh aku mungkin bisa menghancurkan seluruh kota teknik yang aku pernah gunakan di kehidupan sebelumnya adalah inner art atau power force hanya dengan menguasa ilmu itulah kekuatan sungguhnya dari annihilation slash bisa diakui inner art dapat melemahkan tubuh penggunanya sehingga orang biasa dapat mati seketika akibat tidak bisa menahan kekuatan dari tekniknya sendiri hanya masterku dan aku sejalah yang dilahirkan dengan setubuh seekor naga yang dapat menahan kekuatannya tentunya sekarang aku sudah mencapai perlm dan tubuhku sudah jauh lebih kuat juga kalau aku menguasai inner art aku bisa dengan cepat membuat kembali kecakapanku di kehidupan sebelumnya apaku masih terhubung dengan pedang itu dilima seperti ini sebelumnya tak akan terbesit dalam benaku tapi bukan itu jawabannya walaupun tekniknya sudah melemah aku berhasil mengimplementasikan esensi dari inner art saat ini kekuatannya memang melemah karena inner art saat ini tak cocok dengan teknik pedangku aku dapat mengerapisi teknik madness openemus aura untuk dicocokkan dengan teknik pedang setelah berpikir seperti itu yu myeong pun membuka matanya sembari berkata miryo singgirkanlah itu seketika itu juga miryo yang sedang mencoret-coret wajahnya berteriak kaget apa kamu tidak sedang tidur sembari bangit dari duduknya yu myeong membalas aku tidak tidur tau ngomong-ngomong apakah persiapannya sudah selesai dengan bangganya miryo menimpali tentu dong kami hanya perlu kau yu myeong yu myeong mengangguk melanjutkan baiklah ayo berangkat namun baru saja mereka akan beranjak pergi yu myeong yang merasa kesal dengan sikap miryo bertanya ngomong-ngomong sampai kapan anak-anak ini memperlakukan tuan muda layak seorang teman miryo membalas hei apa urusanmu yu myeong tidak keberatan tuh yu myeong menimpali memangnya wajar ya bagai seorang bodi guard untuk memperlakukan tuan yang santai ini miryo menekankan kenapa kau memperdulikan haknya diri yu myeong melihat tingkah mereka yang seperti itu yu myeong pun berkata miryo kamu tahu kan apa yang diucapkan yu myeong itu tidak salah miryo yang kesal meliriknya membalas jadi kamu berpihak kepadanya sekarang hah yu myeong menimpali tapi itu bukan berarti kamu harus sedar diri sewaktu bergaul dengan bajingan saat itu kita tidak perlu khawatir dengan harga diri di hadapan gunungan mayat sebelum itu karena mereka telah mengenai kita sudah seharusnya kita membalasnya bukan 10 kali lipatnya kan melihat yu myeong yang kini mendekat dengan kuas di tangannya miryo yang tak menyangka jika yu myeong akan membalas perbuatan jahilnya hanya bisa riam kaku disana ee 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 tuan muda yu myeong kemudian kemudian